Nah, kawasan-kawasan Kars ini bukan kawasan yang umurnya masih muda, mereka sudah ada sejak masa Miosen dan Pliosen bawah, dan kawasan Kars ini memiliki banyak sekali potensi untuk dari kita, dari sisi kita sebagai manusia, kawasan ini bisa menjadi tempat kita bermain untuk menjadi kawasan wisata ekoturism yang kaya dengan aliran air bawah tanah, dan gua-gua horizontal maupun vertikal, serta tebing yang biasanya dijadikan sebagai arena tanja tebing. Nah, tapi yang lebih penting lagi, kawasan Kars ini memiliki peran utama sebagai kawasan konservasi atau kawasan lindung geologi, yang baik untuk menanggung bencana geologi, untuk mengatur tata lingkungan, dan menjadi sumber daya air untuk kita yang tinggal di wilayah, bukan hanya di wilayah sekitarnya, tapi kita juga yang tinggal di wilayah Jabodetabek. Jadi, kawasan Kars ini mungkin kalau kita lihat hanya kita lihat sepintas dari luar hanya sebagai tempat bermain dalam tanda kutip bagi teman-teman yang suka untuk lanjat tebing ataupun suka melakukan pelusur gua, tapi sebenarnya kawasan Kars ini dimanapun menjadi kawasan yang penting, satu kawasan yang penting untuk dijaga. Nah, malam ini kita akan sharing-sharing, kita akan berbagi cerita tentang kawasan Kars di Kabupaten Bogor, kawasan Kars Kelapanunggal khususnya. Kita mau sharing ide inovasi dalam pengembangan kawasan Kars untuk ekoturism dan konservasi sumber daya resapan air guna menunjang penetapan Perpres nomor 60 tahun 2020. Jadi, sebagai informasi, tahun 2020 ini diterbitkan Perpres nomor 60 mengenai rencana tata ruang kawasan perkotaan Jabodetabek, Punjur. Dan kiranya perlu dilakukan penjajakan kebutuhan terkait upaya pemanfaatan ruang di kawasan ini, terutama fungsi ruang yang diharapkan dapat menopang pengembangan kawasan perkotaan, yaitu kawasan, yaitu fungsi kawasan lindung geologi itu sendiri. Nah, malam ini kita akan ditemani oleh pembicara-pembicara yang mungkin sudah tidak asing untuk teman-teman ya. Kita akan ditemani oleh Dr. Insinyur Saleh Abdurrahman sebagai PLT Kepala Badan Geologi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Apakah sudah bergabung? Kalau belum, mungkin kita bisa memperkenalkan pembicara kedua. Ada Dr. Cahyo Rahmadi dari Lembaga Yang Mau Pengetahuan Indonesia. Halo, Mas Cahyo. Selamat malam, Mas Cahyo. Halo malam, Mas. Salam. Ini mungkin untuk teman-teman yang suka biologi, suka caving, sudah kenal kayaknya ya sama Mas Cahyo. Pembicara indesemen jadinya nggak bisa, Irin, ya. Oke, Mas Puput. Terima kasih untuk informasinya. Informasi, Ibu Irina. Tadi Pak Saleh tidak bisa hadir, jadi saya ditugaskan untuk mengganti beliau. Oke, terima kasih. Terima kasih. Lalu akan ada Kang Onang Rahman yang sebentar lagi akan bergabung. Beliau adalah ketua dari Kabita, salah satu pencinta alam di daerah Kiterap. Lalu ada Mas Abe Rodial Falah. Halo, Mas Abe. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mas Abe. Apa kabar? Baik, Pak. Oke, dan akan ada Mas Wahyu Adityo Projo. Halo, halo semua. Halo, Mas Wahyu. Oke, mungkin sebelum perkenalan lebih jauh dengan para pembicara yang akan menemani kita malam ini, kita mau minta Mas Puput, Mas Ahmad Safruddin untuk memberikan pengantar singkat untuk memulai acara ini. Silahkan, Mas Puput. Baik. Terima kasih, Irina, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama tentu kita ucapkan terima kasih ya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian yang sudah berkenan bergabung di dalam acara kita malam ini, yaitu ngobrol alam sekitar, di mana saat ini dengan topik Kars Kelapa Nunggal, dan kaitannya dengan bagaimana kita bisa mendorong Kars Kelapa Nunggal sebagai kawasan konservasi air, satu, dan yang kedua menjadi kawasan ekoturism. Ya, mudah-mudahan dengan diskusi kita malam ini, kita bisa menyumbangkan sesuatu untuk alam sekitar kita, terutama sebagaimana yang sudah disinggung oleh rekan Irina tadi. Dengan terbitnya Perpres nomor 60 tahun 2020 tentang penataan kawasan perkotaan Jabodetabek Unjur, di mana dengan tata ruang yang baru tentunya kita juga memerlukan ruang-ruang tertentu yang harus kita sisakan sebagai kawasan konservasi geologi, kawasan konservasi lingkungan, dan juga arena-arena yang katakan itu bisa dijadikan wahana untuk pengembangan anak-anak muda. Kalau di sekitar kita ada ruang-ruang yang bisa dikembangkan untuk itu, apakah itu sungai, apakah itu gunung, apakah itu kars seperti yang sedang kita bahas malam ini, itu semua tentu bisa bermanfaat dalam konteks mengembangkan karakter anak-anak muda. Dan khusus terima kasih ya kepada pembicara dari Badan Geologi Nasional yang sudah berkenan hadir, kemudian dari Lipi, kemudian juga dari komunitas Kelapa Nunggal, dari kawan-kawan Spelologi, kemudian dari komunitas Pecinta Alam ya, yang insya Allah apa yang ingin kawan-kawan, ibu, bapak, sampaikan pada kesempatan malam ini akan bermanfaat bagi kita semua. Terlalu kami sampaikan permohonan maaf ya, karena PT. Indusemen belum berkenan bergabung, mengingat belum ada arahan dari pimpinan berkait atas surat yang sudah kami sampaikan. Sekaligus kami juga mohon maaf karena sudah terlanjur mencantumkan Pak Francisco Walirang, salah satu anggota direksi PT. Indusemen, namun karena satu dan lain hal, itu belum bisa dijalankan. Atau pisu belum bisa dipenuhi. Sekalipun di dalam flyer kami sudah mengingatkan bahwa kehadiran BELOW masih dalam konfirmasi. Tanpa mengurangi nilai dari diskusi kita malam ini, tentu kita tetap menghargai apa yang sudah disampaikan atau diputuskan oleh PT. Indusemen, di mana malam ini belum bisa bergabung dengan kita. Nah, ya sesungguhnya kita sangat berharap ya, karena PT. Indusemen sebagai stakeholder penting dalam konteks untuk mengembangkan atau mengelola kawasan Kars di kawasan Bogor, lebih khusus lagi di kawasan Kars Kelapa Nunggal. Tapi kita berkeyakiran bahwa suatu saat kita akan bisa meng-arrange kembali pertemuan seperti ini dalam rangka untuk melibatkan para pihak seperti PT. Indusemen dalam pembahasan-pembahasan yang akan datang. Mudah-mudahan di akhir diskusi nanti kita juga bisa memberikan satu rekomendasi yang penting dalam hal pengelolaan kawasan Kars Kelapa Nunggal ini secara lebih berkelanjutan, dan terutama dalam upaya untuk menopang peraturan presiden nomor 60 tahun 2020. Di sisi lain, kita juga sudah punya peraturan atau surat keputusan Menteri SDM terkait dengan kawasan konservasi biologi yang mungkin nanti Ibu dari Badan Biologi bisa menyampaikan lebih detail. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi Ibu Bapak pembicara, rekan-rekan sekalian, dan juga rekan-rekan peserta yang berkenan bergabung di dalam diskusi kita malam ini. Tujuannya jelas bahwa kita ingin menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi lingkungan sekitar kita, alam sekitar kita, dan juga bagi kesejaran masyarakat semua. Terima kasih. Kurandang lebihnya, mohon maaf. Saya kembalikan kepada Irene. Silahkan. Oke, terima kasih banyak Mas Kuput untuk pengantarnya. Kalau gitu mungkin kita telah mendengarkan tadi pengantar dari saya dan pengantar dari Mas Kuput sedikit, kita mungkin bisa... Ini terlalu banyak. Tanya apa? Ini yang video-nya. Kita mungkin bisa masuk ke materi pertama mengenai kawasan lindung geologi, kawasan bentang alam kars, kelapa nunggal, yang mungkin akan dibawakan oleh Ibu Andiani ya. Malam, Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Silahkan. Selamat malam, Bapak dan Ibu semuanya. Ini, mohon maaf Pak Kaban, Pak Bapak EPLT Kaban Geologi tidak bisa hadir dan kemarin sudah menugaskan. Saya berserta tim untuk menyampaikan paparan pada hari ini. Jadi memang masalah kars ini memang sudah cukup lama ya. Kali-kira mungkin hampir 10 tahun kebelakang ini beberapa kasus muncul terkait dengan kars. Mungkin ini sejekedar prolognya saja bahwa kawasan bentang alam kars ini untuk daerah kelapa nunggal itu yang dibogor ya, ini adalah merupakan salah satu dari 11 kawasan kars di Jawa Barat yang sejak tahun 2015 itu diusulkan untuk ditetapkan. Namun pada waktu itu, pada waktu awal penetapan kami sampaikan bahwa tidak bisa 11 ini langsung ditetapkan karena keterbatasan SDM yang ada pada kami sehingga waktu disepakati untuk disusun, dibuat semacam prioritas. Kemudian kami susun prioritasnya salah satu yang mendapat prioritas adalah yang terletak di Kabupaten Bogor ini selain juga yang di Citatah, kemudian Cirebon, dan ada lagi yang di tempat wisata yang dekat Tasik itu apa? Apa namanya? Pangandaran. Jadi beberapa sudah kami selesaikan tugasnya, termasuk yang di Bogor. Nah mungkin ini nanti, ini dalam paparan ini saya dibantu oleh Pak Tantan, karena Pak Tantan ini kemarin adalah kepala timnya, jadi dia tahu betul data teknisnya. Saya minta Pak Tantan untuk menyampaikan paparanya, Bu Iren. Silakan Pak Tantan, kalau mau menyampaikan paparanya. Izin Bu Kapus, Bu Iren, serta Bapak-Ibu sekalian, Pak Cahyo, Pak B, dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijinkan saya share screen ya, Bu ya. Iya, silakan. Sudah bisa, Pak. Apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Terima kasih. Di sini kami akan menyampaikan terkait dengan kawasan hidung geologi KBAK Bogor, case study kelapa nunggal itu yang diminta oleh panitia kepada kami. Seharusnya ini Pak PLT Kepala Badan, namun menugaskan Bu Kapus. Jadi saya menyampaikan ini sebagai bahan diskusi publik pada malam hari ini. Jadi daftar isi yang akan kami sampaikan adalah terkait pengertian, kemudian terkait fungsi strategis KAS, ada dampak aktivitas manusia di kawasan KARS, kemudian ada beberapa konflik juga terkait KARS, kemudian kebijakan pengelolaan, ada sejarahnya, dana-dana dasar hukum, kemudian terkait dengan penetapan KBAK mulai dari tujuan, kriteria, dan tata cara penetapan serta arahan terterjonasi, kemudian evaluasi sosialis dan KBAK Bogor ke panunggal. Baik. Ini mungkin teman-teman semua mungkin pasti sudah pada tahu apa yang dimaksud dengan KARS, namun di sini, di dalam Permen 17, disebutkan bahwa KARS adalah bentang alam yang terbentuk akibat perlurutan air pada batu gamping dan atau dolomit. Di sini Fort William tahun 1989 menyebutkan bahwa KARS itu medan dengan kondisi hidrologi yang khas sebagai akibat dari batuan yang mudah larut. Itu batu gamping tersebut, sifat fisiknya itu mudah larut. Dan mempunyai porositas sekunder atau dia mempunyai rekahan kekar. Jadi aliran air itu masuk melalui kekar atau sesar secara intensif. Jadi berkembang dan baik. Kemudian KARS ini dicirikan dengan adanya oleh cekungan tertutup. Jadi langka atau tidak adanya sungai permukaan. Kemudian dan adanya gua dari sisi dari nasi bawah tanah atau sungai bawah tanah. Nah di sini KARS itu kalau menurut Permen 17 masih posisinya sebagai lindung dan budidaya. Jadi bisa lindung, bisa budidaya. Namun yang sudah menjadi lindung adalah kawasan Bentang Alam KARS atau KBAK yang sudah ditetapkan oleh Menteri ESDM. Jadi KBAK itu adalah KARS yang menunjukkan bentuk exokars dan endokars tertentu. Nanti ada kriterianya. Di sini KARS itu sebagai kawasan lindung geologi, sebagai bagian dari kawasan lindung nasional, kemudian menjadi dasar bagi gubernur, bupati, wali kota sesuai kewenangannya untuk menyusun rencana keteruang wilayah provinsi, kabupaten, kota. Kenapa KARS ini harus ada usulan dari pemerintah daerah? Karena nantinya setelah ditetapkan itu dijadikan dasar oleh pemerintah daerah di dalam penyusunan atau revisi RT RW. Nah ini, ini kita mungkin sudah sangat paham lah. Teman-teman semua sudah sangat paham dengan fungsi strategis KARS. Adanya berbagai kepentingan di dalam pengelolaan KARS ini. Ada dua isu penting, yang utama yaitu terkait dengan kemanfaatan dan perlindungan. Kita di sini untuk kemanfaatan misalnya untuk ekonomi, kemudian kemanfaatan bahan baku tambang, jadi bukan hanya semen, tapi kegiatan ada sekitar belasan industri menggunakan bahan baku dari batu gamping ini. Kemudian KARS juga bisa dijadikan sebagai tempat perwisata, kemudian untuk kemanfaatan air. Kalau begini, perlindungannya sendiri, KARS itu tadi disebutkan bahwa KARS sebagai pengatur alami tata air. Kemudian bisa dijadikan sebagai objek ilmu pengetahuan dan untuk sosial budaya juga. Jadi untuk leluhur kita, misalnya tempat beribadah, segala macam, itu dilakukan di kawasan KARS. Jadi dengan adanya penetapan KBAK ini, menjadi ada kepastian hukum dari sisi kami, dalam perlindungan dan pemanfaatan. Karena menjadi jelas mana batu gamping atau KARS yang harus dirindungi melalui KBAK. dan mana KARS yang dapat budidaya. Jadi konsep perlindungan KARS ini nanti baru, nanti ada sejarahnya saya sampaikan berikutnya. Jadi muncul setelah izin kegiatan budidaya pada kawasan KARS ini telah berkembang. Oleh karena itu, perlu pendekatan bottom-up. Di sini badan geologi, kami di Kementerian ISDM menjadi wasit. Namun kadangkala kami istilahnya dibenturkan karena pengelolaan pengaturan KARS atau konflik itu sudah terjadi, kemudian kami harus terjun untuk mengatasi permasalahan. Kami dibenturkan kiri-kanan atas-bawah oleh teman-teman. Kami dicurigai, tapi sebetulnya kami itu melakukan kegiatan penyelidikan atau pengelolaan KARS itu adalah yang pertama, berdasarkan data fakta di lapangan. Jadi apapun data fakta di lapangan yang kami olah kemudian menghasilkan sebuah kebijakan atau penetapan kawasan tentang alam KARS sebagai hasil dari usulan pemerintah daerah tersebut. Jadi isu dari pemanfaatan dan perlindungan ini jembatannya adalah di tata ruang. Jadi mana yang harus dilindungi melalui tata ruang yaitu kawasan lindungi geologi KBAK dan mana yang dapat diberdayakan. Nantinya seperti itu. Nah ini dampak aktivitas manusia di kawasan KARS itu banyak sekali. Jadi bukan hanya dari kegiatan pertambangan, ada kegiatan deforestasi, pertanian, urbanisasi, industri, kemudian turisme atau pariwisata dan rekreasi, ada aktivitas militer juga di sana, ada eksploitasi dari pengambilan air yang berlebihan juga nantinya berakibat pada degradasi ekosistem. Ini beberapa konflik pemanfaatan KARS, jadi ada yang masalah di Rembang, kemudian ada di Kebumen, Pati, Sukabumi, jadi sebetulnya dari banyaknya permasalahan-permasalahan ini perlu kebijakan yang jadikan acuan di dalam mengelola KARS ini. Jadi kita harus sepaham, harus selaras mana yang dijadikan acuan. Agar nantinya menjadi platform yang sama bahwa kita setuju dengan apa yang dikeluarkan sebagai kebijakan. Nah ini adalah sejarah mungkin, jadi teman-teman mungkin yang belum terkait sejarah pengelolaan KARS, awalnya itu tahun 1999, jadi bermula dari adanya PP terkait dengan ketentuan pokok pertambangan, namun sehingga berjalannya waktu ada muncul PP25 tahun 2020 tentang ada kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai otonomi daerah. Jadi ada dinamika ini sehingga Kepmen pengelolaan KARS, kawasan KARS ini diubah pada tahun 2020 dengan adanya Kepmen 1456 tahun 2020. Terkait dengan pengelolaan kawasan KARS, di sini KARS itu dibagi menjadi tiga kelas. Kelas satu itu lindung, kelas dua itu lindung antara lindung dari budaya, jadi dengan syarat kalau dilakukan budidaya, kemudian yang kelas tiga itu boleh dibudidaya. Nah pada tahun 2007 itu muncul undang-undang penataan ruang. Di sini ada turunnya di tahun 2008 itu PP26 tahun 2008 tentang RTRN menyebutkan bahwa di sini yang bentang alam KARS itu merupakan salah satu keunikan bentang alam di mana keunikan bentang alam itu bagian dari kawasan Cekara Geologi, Cekara Geologi bagian dari kawasan lindung geologi. Sehingga ada beberapa pihak yang menafsirkan bahwa semua KARS itu adalah lindung. Nah ini perlu kita istilahnya detilkan lagi KARS yang seperti apa sih yang lindung itu. Nah sebelum ke ada Permen 17-212 itu muncul di tahun 2009 itu ada Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Di sana mengamanatkan sebetulnya untuk dibuat suatu kriteria baku kerusakan ekosistem lah. Salah satunya KARS itu tadi. Jadi munculnya inisiasi atau inisiatif untuk menyusun RPP ekosistem KARS. Namun sampai saat ini masih terkendala ya karena berbagai macam kepentingan itulah itu sehingga terkendala. Namun kami dari Badan Geologi Kementerian SDM itu mendukung sebetulnya. Mendukung, kita ikut terlibat di dalam pembahasan karena terkait dengan kegeologian atau fisiknya itu KARS itu adalah dasarnya dari geologi gitu ya. Batuan, batu gamping, ya kita sampaikan apa yang kriteria yang ada di dalam Kepmen 1456 tahun 2020 pada saat itu. Namun karena masih terjadi gejolak segala macam, butuh kepastian akhirnya kita juga mendetirkan lagi di tahun 2012 dengan adanya Permen 17 2012 tentang penetapan KBAK sehingga disini sudah tidak berlaku lagi yang Kepmen 1496. Jadi klasifikasi kelas 1, 2, 3 itu sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah KBAK. KBAK sebagai kawasan lindung geologi. Jadi yang lindung itu KBAK dan di luar KBAK itu budidaya bisa dibidayakan namun tetap sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku jika akan memanfaatkan kawasan budidaya tersebut. Nah disini KBAK itu ditetapkan menjadi Kepmen atau KBAK ditetapkan oleh Menteri SDM. Disini KBAK atau KARS ini unik sebetulnya karena objeknya berada di permukaan dan di bawah permukaan. Itu bedanya dengan kawasan lindung lainnya. Kalau KHK kehutanan itu hutan kawasan hutan lindung hutan itu langsung ditetapkan bisa oleh pusat kementerian. Kalau kita di sini karena banyak kepentingan sehingga perlu pendekatan bottom up juga. Kemudian di 2014 ada undang-undang 23 pemerintahan daerah Menteri SDM di lampiran itu menetapkan kawasan dendung biologi. Tadi dijelaskan oleh PPRT RUN, kawasan di dunia geologi seperti apa. Kemudian di 2009 ada yang namanya Perpes 9-2016. Jadi percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, di mana wali data peta IGT atau IGT potensi, potensi kawasan itu KBAK ada di Badan Geologi. Dan sampai dengan tahun 2020 telah diterbitkan 10 capmen ESDM tentang penelitapan KBAK dari 30 usulan yang kami terima, kemudian 10-nya diterapkan oleh Menteri menjadi capmen KBAK, kemudian tujunya itu tidak menuhi semua kriteria yang ada di permen sehingga sisanya masih dalam proses. Nah kemudian ini tujuan dari penetapan KBAK itu sendiri ada tiga sebenarnya. Yang pertama melindungi KBAK yang berfungsi sebagai pengatur alami tata air. Jadi yang kedua melestarikan KBAK yang memiliki keunikan dan nilai ilmiah sebagai objek penelitian dan penyelikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga ini mengendalikan pemanfaatan kawasan bentang alam kar. Jadi pemanfaatan yang seperti apa yang harus dikendalikan nanti ada arahannya. Nah arahannya itu ya tidak lepas ke parwisata, kemudian untuk kegiatan pendidikan, tanpa melakukan kegiatan penggalian. Nah ini adalah kriteria dari exokas, endokas tertentu tersebut. Jadi ada lima kriteria yang harus dipenuhi apabila suatu kawasan kar itu akan ditetapkan menjadi KBAK. Yang pertama memiliki fungsi ilmiah sebagai objek penelitian, kemudian mempunyai fungsi sebagai daerah imbuhan, jadi tempat mengimbuh, kemudian dia menjadi media untuk meresakkan air ke dalam tanah. Yang C memiliki fungsi sebagai media penyimpan air secara tetap atau permanen dalam bentuk aquifer. Jadi setelah diimbuhkan, kemudian dia tertampung di dalam tanah, dalam bentuk aquifer. Kemudian yang D memiliki mata air permanen. Dan yang E ini, karena ada ketadan, yang E ini harus ada, dan kelima-lima harus ada, yaitu memiliki gua yang bentuk sungai atau jaringan sungai bawah tanah. Jadi setelah diimbuhkan, disimpan, dialirkan melalui sungai bawah tanah atau nanti disimpan lagi baru keluar menjadi mata air permanen. Ada pun jenis dari exokas itu adalah bentukan kars di permukaan berupa bukit kars, mata air permanen, dolina, dan telaga. Ini yang tercantum dalam permen. Endokarsnya itu adalah sungai bawah tanah dan spelotem atau stalfit dan stalagmur. Nah, cara penetapannya itu ada dua. Yang pertama penyelidikan dan yang kedua adalah penetapan KBAK itu sendiri. Kemudian untuk penyelidikan, dasar penyelidikannya adalah sebaran batu gamping yang ditetapkan oleh Kepala Badan Geologi. Kemudian penyelidikan, kegiatan penyelidikan itu berupa inventarisasi dan pemataan bentuk exokas-endokas. Kemudian yang melakukan penyelidikan itu sesuai dengan kewenangannya bisa Kepala Badan Geologi, Gubernur, maupun Bupati atau Wali Kota. Namun setelah adanya Undang-Undang 23 ini, kewenangan Bupati menjadi tidak ada beralih ke Gubernur. Hasil penyelidikannya itu adalah berupa laporan dan peta kawasan bentang alam kars skala 1 banding 50 ribu. Nah, di sini yang menariknya bahwa pelaksana penyelidikan penyelidikan dapat bekerjasama dengan pihak lain. Jadi, semua pihak sebenarnya bisa terlibat di dalam kegiatan penyelidikan ini. Antara lain, pihak lainnya itu adalah Lembaga Penelidikan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Kemudian Perguruan Tinggi dan Badan Usaha. Namun nanti datanya diserahkan ke pelaksana penyelidikan tersebut. Nah, ini adalah tadi yang saya sebutkan di awal bahwa kita sebagai wali data peta KBAK yang merupakan IGT potensi. Jadi, karena ini IGT potensi, maka kita bagi KBAK ini menjadi empat level. Jadi, yang level pertama itu dasarnya Delineasi Sebaran Patu Gamping. Kemudian level kedua itu adalah Delineasi KBAK Hasil Penyelidikan. Level tiga, Delineasi KBAK Hasil Verifikasi. Nah, level empat ini KBAK yang telah ditapkan. Dan inilah yang menjadi kawasan lindung geologi karena sudah ditapkan oleh Menteri ESDM. Dan bisa dijadikan dasar bagi Gubernur Bupati Wali Kota di dalam penyusunan atau revisi RTRW di wilayahnya masing-masing. Kami juga di dalam penyusunan ini ada item description-nya seperti apa sih KBAK itu. Nanti bisa dibaca. Ini tampilan saja bahwa KBAK yang sudah ditapkan ada sepuluh, kemudian sebaran-sebaran yang level satu, dua, tiga, yang lain. Nah, ini standar metode kajian dan analisis. Jadi, di dalam metode penilaian hidrogeologi khas yang disepakati oleh International Association of Hydrogeologists atau IAH bahwa yang pertama itu harus dilakukan pemetaan geologi untuk mengetahui litologi, stratigrafi, strategiologi, dan geomarkologinya. Kemudian yang kedua, investigasi spirologi, jadi penerusulan gua. Ini banyak dilakukan oleh teman-teman pencinta alam atau teman-teman spirologi atau teman-teman dari ISS atau ASC segala macam itu melakukan penerusulan gua. Kemudian yang ketiga adalah metode hidrologi. Di sini dilakukan pengukuran debit, raca air, dan hidrograf. Kemudian yang keempat, hidrolika. Di sini ada uji pemumpaan potensiometrik hidrolik tes. Kemudian yang kelima, metode hidrokimia. Analisis kimia, fisika air, dan interaksi. Kemudian yang keenam, metode isotope. Di sini untuk mengetahui sumber nantinya, sumber dari air itu dari mana. Asalnya dari mana, kedalaman berapa. Kemudian yang ketujuh, teknik penjejakan atau tracer menggunakan uranin, tinopal, dan STL. Yang kedapan itu metode geofisika. Jadi untuk mengetahui kondisi bahwa permukaannya seperti apa. Baik itu menggunakan resistivity, gravity, maupun radar. Kemudian yang kesimpulannya ada pemodelan hidrogeologi. Ini proses penetapannya. Jadi penetapan itu berawal dari usulan. Usulan merupakan hasil penyelidikan oleh perunetan daerah. Disampaikan kepada Menteri, siakit kepala badan geologi. Kemudian badan geologi melakukan verifikasi, administrasi, dan verifikasi pengecekan lapangan. Berupa sebaran batu gamping, kemudian kemunculan exoendo. Kemudian pada saat verifikasi ini kita juga tidak sendiri, kita melibatkan stakeholder. Nantinya setelah pengecekan lapangan, dilakukan FGD diskusi-diskusi. Kita juga untuk yang Jawa Barat atau Bogor juga dilakukan banyak FGD. Kemudian setelah ada kesempatan di FGD, baru disampaikan ke Birohukum untuk legal drafting, dan disampaikan ke Menteri untuk penelitangan extra. Nah ini arahan protransjonasinya tadi, bahwa arahannya itu mempunyai pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam. Kemudian pelarangan kegiatan pemotongan batuan, dan penggalian dibatasi hanya untuk kegiatan arkeologi dan biologi. Ini kegiatan pariwisata di KBAK, ini evaluasi dan sosialisasinya. Nah ini untuk Bogor, Kelapa Nunggal, khususnya zona Kelapa Nunggal, kita sudah ada kronologis, ya mulai dari usulan penetapan itu di 2016 lama sekali, ini karena banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan, sampai dengan terbitnya SK penetapan KBAK Bogor pada tanggal 24 Januari 2020. Ini kegiatannya, ini ada pergub jabar juga, ini peta geologi, kemudian peta geologi itu kita verifikasi, sehingga ada terkoreksi lah, deliniasi untuk peta geologinya. Skala 1 banding 100 ribu, ini hasil sebarang degampingnya. Nah ini esokars di Kelapa Nunggal, ada bukit, ada dolina, ada telaga, ada mata air juga. Nah ini endokarsnya ada beberapa, di sana ada sungai bawah tanahnya, ada mata air, ada gua berair, dan segala macam. Kemudian ini Cilalai itu kita juga melakukan penelurusan gua, di sini ada hasilnya. Kemudian ini di Cilalai, kemudian ada di Gua Bojong Nangka, sungai bawah tanahnya ada, kita melakukan penelurusan dan penetakan gua-nya. Ini di material gede, Cikareo, Cikupulu di sini. Nah ini peta dari KBAK di zona Kelapa Nunggal, hasilnya seperti ini. Tadi berdasarkan kemunculan Exoendo, maka kita deliniasi seperti ini. Nah ini kita, saya terakhir ada informasi dari teman di Bogor bahwa ada tebing Kuta Lingkung yang merupakan tempat isna bermain. Teman-teman pecinta alam di sana, ya selain menikmati keindahan juga melindungi area tersebut gitu ya. Namun di sana, di satu sisi sudah merupakan area ya tadi, IUP-nya dari Indosemen. Mungkin alangkah lebih bagusnya apabila Indosemen itu hadir sebetulnya. Jadi ya kita bisa enak lah mencari solusi yang terbaik seperti apa sih. Walaupun dia berada di luar KBAK, namun sebaiknya ada pembicaraan lah supaya ada win-win solution gitu. Jadi agar teman-teman dari pecinta alam bisa tetap menyalurkan hobinya, bakatnya, namun dari sisi pertambangan juga terlaksana sesuai dengan kaedah yang berlaku gitu. Jadi itu yang kami sarankan gitu sebetulnya. Kemudian ini yang terakhir, jadi peta keseluruhan KBAK Bogor itu untuk zona Kelapanungga itu luasannya sekitar 663,65 hektare. Untuk Cigudeg itu di sini 100, kebalik ya kayaknya, CMP-nya itu 106,24, kemudian Cigudeg itu 3,66. Jadi totalnya itu 773,55 hektare. Nah ini penutupnya mungkin kami mengajak gitu. Jadi kita jangan hanya safe cash lah, tapi better management of cars itu. Jadi bersama-sama kita mengelola cars agar ada win-win solution lah. Mana yang harus kita lindungi, kita bareng jaga bersama, dan mana yang dapat dimanfaatkan, silahkan dimanfaatkan sesuai dengan peraturan pendangan yang berlaku. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Tantan. Kita akan masuk ke pembicara kedua, Dr. Cahyo Ramadi. Halo, Pak Cahyo. Jadi beliau ini merupakan peneliti di Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dan merupakan presiden dari Indonesian Speleological Society. Dan sekarang lagi aktif melakukan penelitian tentang Stenacellus Project ya, Mas? Halo, Mas Cahyo. Oke. Nanti mungkin bisa cerita-cerita sedikit tentang Stenacellus Project-nya. Jadi Stenacellus ini di Gua Cikara ya, Mas? Untuk sekarang yang ditemukan. Iya, betul. Oke. Kita bakal dengerin tentang biodiversity ekosistem di kawasan Kars Kelapa Nunggal. Silahkan Mas Cahyo untuk waktunya. Iya. Terima kasih Mbak Irin, selamat malam Bapak Ibu, yang saya hormati Bu Andiani, Mas Tantan, teman-teman Nabe, Mas Ahmad. Terima kasih atas kesempatannya untuk diskusi terkait biodiversity di Kuta Lingkung, eh Kuta Lingkung, Kelapa Nunggal ini. Jadi, saya memang di biologi, pusat pelentian biologi LIPI, tapi juga nyambi jadi volunteer di ISS untuk mengelola kegiatan di ISS. Yang salah satu kegiatan kita lakukan sama tahun kemarin, 2018. Seperti yang tadi disebutkan Mbak Irin, Stenacillus Project. Sebenarnya ini awal dari satu kegiatan yang kita beberapa kali di Gua Cikara ya, tapi kok ada jenis yang menarik, tapi kok tidak kita lakukan monitoring dan lain-lain. Tapi sebelum ke sana, saya akan cerita terkait apa yang kita kenal tadi kalau Mas Tantan sudah menyampaikan aspek fisik terkait Kars Kelapa Nunggal, kemudian pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan kriteria untuk perlindungan. Saya mungkin akan mencari sisi lain yang mungkin belum dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perlindungan kawasan Kars. Nah ini yang menjadi permasalahan kalau saya bicara ekosistem Kars, selama ini kan kita tahu ya, kalau teman-teman masuk Gua lah lingkungannya seperti apa, unik, dan lain-lain sudah tahu. Dan kalau konteks Guanya sebagai tempat bermain untuk cafe, untuk wisata, kita tahu. Tapi kadang-kadang kita hanya tahu konteks ruang, tapi dalam konteks fungsi atau sistem yang ada di dalam Gua, kita tidak banyak tahu. Kemudian untuk karakter lingkungan, gelap, dan lain-lain, kita sudah paham bersama. Kalau kursi input makanan juga saya kira ada beberapa Gua yang memang input makanan banyak karena ada kelelawar dan lain-lain, tapi dalam konteks Gua yang tidak ada kelelawarnya, kadang-kadang makanan saja tidak pernah ada. Nah ini yang menjadi menarik ketika bicara Gua sebagai habitat berbagai jenis biografi. Nah karena saya orang biologi, jadi saya bicaranya biologi dalam konteks sains. Jadi kalau di ilmu perguaan itu, kalau speleologi itu bicara tentang speleonya, Guanya, science of cave, tapi kalau saya tambah science of cave life, nah ini yang mungkin di Indonesia masih belum banyak yang mengkaji ini. Makanya selama ini juga menjadi challenge saya bagaimana teman-teman, mahasiswa, dan lain-lain juga bisa tertarik kayak Mas Tantan ini, supaya kita juga bisa berkontribusi dalam konteks perlindungan kawasan kursi dari sisi biologinya. Nah ini yang kita ketahui untuk biospeologi dari scientific study of cave animal life or the biology of cave, kurs, and ground water. Jadi kalau tadi disinggung dalam konteks diskusi kita terkait air dan lain-lain, ya jadi ketika bicara biospeologi, biologi dari air tanah itu menjadi bagian dari kajian yang tidak terpisahkan. Ini yang apa, sorry kelewati. Jadi yang, kenapa saya dari dulu tertarik ya salah satunya ini, kalau dalam konteks biologi, evolusi untuk beberapa jenis yang ada di dalam gua itu sangat menarik. Jadi kalau bicara tadi Mas Tantan mungkin dalam aspek speleutem dan lain-lain, kita paham kalau speleutem seperti elektir, kemudian sodastro, segala macam, untuk proses terbentuknya juga lama. Nah ini sama juga hubungannya dengan proses evolusi untuk terbentuknya, sampai suatu biota gua itu menjadi atau memiliki karakter yang sangat unik. Bahkan beberapa evolusi yang terjadi disebabkan oleh karakter gua itu sendiri. Jadi ada pemanjangan antena, kemudian mata yang menghilang, warna tubuh yang putih dan lain-lain itu menjadi sangat kental bahwa, oh iya ini binatang gua, enggak lain, enggak ada ditemukan di tempat lain. Terus dalam konteks jenis juga, jenis-jenis ini kadang-kadang ya hanya ada di satu tempat saja. Jadi dia tidak ditemukan di tempat lain atau di tempat atau di kawasan kars lain, hanya ada di situ. Kemudian dalam konteks peran, kita tahu kalau gua sebagai gua, sebagai tempat kelelawar, kemudian sebagai tempat walet atau seriti, kita tahu dia juga memiliki peran yang sangat penting untuk lingkungan sebagai penyerbu, sebagai pemencar biji, kemudian sebagai pengendali hama. Nah ini yang mungkin secara ekologis kita juga perlu pertimbangkan ketika ada gua, kita bicara kelelawar yang ada di dalamnya. Kemudian untuk, tadi sudah saya sampaikan sebaran sangat endemik, jadi ada beberapa karakter jenis biota yang dia hanya ditemukan di satu gua atau di satu kawasan kars tersebut. Nah permasalahannya ketika dia hidup di dalam gua, kadang-kadang dia hanya hidup di mikrohabitat yang sangat spesifik, misalnya di kolam-kolam yang kadang-kadang kita tidak pernah sangka di situ ada yang hidup. Ketika dia hidup di satu tempat yang sangat spesifik, range toleransi terhadap perubahan lingkungan itu menjadi sangat sempit. Jadi baratnya kalau kita hidup di luar ini, siang malam itu perubahan suhu itu tidak masalah. Tapi bagi biota gua ketika dia hidup selalu dalam kondisi lingkungan, ya gitu-gitu saja monoton dalam artian dalam konteks suhu dan kelembaban, sehingga ketika ada perubahan sedikit saja menjadi bermasalah. Ini yang menjadi dasar salah satunya pertimbangan-pertimbangan yang kita gunakan untuk aspek biologi. Kemudian dalam konteks sebaran, site endemik, jadi satu kawasan khas spesifik yang mungkin luasannya hanya 100 km persegi, atau bahkan kurang dari itu. Kemudian, ini yang saya sebutkan, ini Stenacellus Javanicus, luasannya sangat kecil, dia ada ditemukan di beberapa lokasi, nanti ada di belakang ada. Kemudian lokal, dia hanya 10-100 km persegi. Nah, kita bicara kawasan kars, ketika satu kawasan kars dengan kawasan kars lain itu tidak saling terhubung, ini yang menjadi menarik. Jadi kalau ibaratnya dia terbungkung di situ terus, tidak mungkin bermigrasi ketika proses dalam kehidupannya. Saya lanjut saja. Nah, kalau bicara kelapa nunggal, kita mungkin tahu, kalau yang teman-teman baca, ada Mayor Yanceh dulu, buku awalnya itu disebut dengan Johan Fabricius, dia terjemahnya burung-burung walet di kelapa nunggal. Jadi kalau teman-teman tahu di sini, ada satu gua yang memang sangat terkenal dengan produktivitas sarang waletnya. Jadi sampai ada satu logo yang dikenal karena ada menunjukkan burung walet yang bersarang, kemudian aja juga tebing. Nah, ini menjadi karakter dari kelapa nunggal itu sendiri. Jadi kalau teman-teman sliber yang suka majat itu, ya pasti familiar dengan tebing-tebing yang ada di sana. Nah, kalau konteks ini ada di Cinturabitia menyebutkan, ya di buku Mayor Yanceh inilah menyebutkan bahwa banyak orang yang bergantung dari sarang walet ini. Jadi banyak yang untuk mengambil sarang walet dan lain-lain. dimiliki satu orang, tapi ketika panen dia bisa menghasilkannya. Nah, guanya seperti apa? Ini yang gua gajah salah satu, dan ini gua yang menurut saya ada yang lebih tua katanya. Tapi 1919 itu yang peta yang pernah saya lihat untuk di Jawa, di tempat lain yang belum nemu. Ini begitu detail mereka menggambarkan cara mengambil sarang burung dari ini manen dan ini yang menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi kalau bicara gua gajah, ya kita bicara kelapa nunggal secara umum sebagai satu aset sarang walet. Lanjut. Nah ini, kalau saya nanti mungkin akan bicara beberapa gua yang didata oleh teman-teman kelapa nunggal, lakab caving, dan lain-lain. Sorry. Nah ini, kalau kita bicara di mana Stenacellus, nanti ada beberapa peta. Ini salah satunya di sini, kemudian ada di sini, ada juga di sini. Nah kita lihat di sini aspek kemanfaatan yang sudah ada di kelapa nunggal seperti ini. Jadi, sorry. Sekarang saya akan bicara yang konteks kars di bawah tanahnya, tidak di permukaan. Jadi saya hanya bicara di bawah tanah, sehingga nanti beberapa contoh hewan dan lain-lain yang akan saya sampaikan lebih banyak ke bawah tanah. Karena kalau kita bicara yang di luar, di permukaan, sudah banyak teman-teman paham burung, lang, dan lain-lain yang mungkin bisa dilihat. Tapi ketika bicara biodiversitas di dalam gua, mungkin kita tidak paham kalau ada kolam-kolam seperti ini, ternyata ada beberapa jenis yang hidup di dalamnya. Terus, ini contoh beberapa gua yang, binatang gua yang ada, Arahnida, atau kalau boleh dibilang salah satunya Kalajemeti, Stigofrinus Damermani, dia hanya ditemukan di Jawa, di bagian barat, dan di Kelapanunggal, pertama kali jenis ini ditemukan. Nanti mungkin ada beberapa foto yang saya sampaikan. Terus ada Telebonus, ini kalah juga kalau Bapak-Ibu akrab dengan ewan di kamar mandi kemudian bau juga, ini salah satu. Lanjut saja, terus ini beberapa jenis yang lain. Nah, ini gambarnya, ini yang tadi saya bilang, Stigofrinus, type locality atau tempat di mana pertama kali jenis ini diambil di Gua Kuda, di Lulut. Lulut itu sekarang ada di, pencahannya jadi lewi karet. Tapi saya sendiri sampai sekarang belum tahu di mana Gua Kuda ini. Ini yang disebut Kalajuka, yang bau menyengat, ini yang menjadi kadang-kadang Ibu-Ibu lari-lari karena baunya yang menyengat. Ini foto-foto dari Mas Abe. Ada beberapa contoh, misalnya kaki seribu seperti ini, kemudian ini yang tadi Stenacellus Javanicus. Kemudian ini kelompok laba-laba, ini kelompok Krustacea, Isopoda, yang kalau boleh dibilang juga sangat spesifik sampai saat ini ditemukannya di Jikare. Nah ini gambaran yang tadi disampaikan Mbak Irin, Stenacellus Project, sebenarnya ini satu kegiatan monitoring, kita selalu datang satu bulan sekali di Gua Jikare untuk menghitung Stenacellus ini. Jadi ada satu kolam yang kita selalu rutin setiap bulan kita amati, kemudian kita hitung berapa jenis Stenacellus yang ada di dalamnya. Nah ini bentuknya seperti ini warnanya pink di Indonesia sebarangnya ada di Sumatera, dari Sumatera di Aceh, kemudian sampai ke Sumatera Selatan ada, di Jambi juga ada, kemudian di Jawa Barat ada di Kelabanunggal, kemudian Gunung Cibodas atau Ciampea itu tadi, kemudian Gunung Walat kemudian Bojolopang di daerah Gunung Gua Sukabumi di Bunyayu sana. Jadi kalau dari variasi ketinggian cukup bervariasi dari 100 sampai 585 sampai ketinggian 920 di daerah Bunyayu. Jadi ini gambaran sebaran Stenacellus ini yang di Kelapanunggal ini yang ada di Ciampea kemudian ini yang di Gunung Walat dan ini yang di daerah Sukabumi di Gua Bunyayu. Jadi kita melihat kalau kita lihat kars ini seperti pulau-pulau kita yakin ini tidak mungkin bisa menyeberang jadi atau sejarahnya terpisah mungkin dari aspek biologi nanti bisa dijelaskan. nah ini ini yang di daerah Jawa Barat ini yang di Kelapanunggal ini di Gua Cikarai kemudian ada juga di sebelah sini Gua Bojong nah ini profil Gua Cikarai ini ada beberapa titik yang kita mati di sebelah sini ada 11 ekor kemudian ada 16 ekor di sebelah sini juga ada 19 ekor kita hitung masing-masing tempat Stenacillus ditemukan nah ini profil populasinya seperti ini jadi kalau kita lihat dari Januari sampai ke Desember Januari itu justru awal-awal kita menghitung kita cuma menemukan jumlah yang sangat sedikit sekitar 18 waktu itu kemudian di bulan Februari jumlah cukup meningkat di tiga tempat di Jember pertama kemudian ada tempat yang inlet masuk ke sistem bawah tanah kemudian di Jember yang dekat ada kelelawarnya itu 21 nah habis itu kita lihat turun ini kan kalau musim berubah kan dari Maret kemudian sampai September itu kan musim kemarau ini jumlahnya semakin turun nah naik lagi bulan November kemudian Desember turun jumlahnya hanya sekitar 9 nah sayangnya kita belum menjalur melanjutkan lagi ke bulan Januari berikutnya apakah pola ini juga sama seperti itu dalam konteks dua tahun jadi Februari nanti naik lagi ini kita belum sampai ke situ tapi dalam konteks ini kita melihat jumlah jenis jumlah individu yang ditemukan hanya 60 tidak lebih dari itu dalam satu gua jadi kalau kita lihat dari potensi ancaman saya melihatnya yang pertama salah satu gua yang dikara ini kan di sekitar pemukiman jadi kalau perubahan kemudian ada sekitar di mulut gua itu ada perkebunan nah kalau kita melihat perubahan lahan dari perkebunan mungkin buat perumahan dan lain-lain ini tentu akan menjadi ancaman bagi jenis ini kemudian polusi tan air kita paham kalau sekitar pemukiman itu pastikan ada beberapa buangan limbah salah satunya limbah domestik ini yang kita khawatirkan kemudian caving kalau saya mau jujur teman-teman yang kegiatan caving ini kadang-kadang juga berkontribusi pada kegiatan hilangnya jenis di suatu gua kadang-kadang mereka tidak menyadari kalau di genangan dengan air itu ada selalu hewan yang mungkin hanya ada di situ tidak di tempat lain ketika teman-teman caver ini juga berkegiatan makanya saya selalu minta cave softly pelan-pelan jadi jangan ada kolam tapi lebih baik kita cave dengan sangat hati-hati kemudian kalau cave sendiri sudah mengancam apalagi kegiatan wisata gua nah ini yang menjadi masalah ketika mass tourism untuk di gua diperlakukan sehingga kadang-kadang aspek biologi dan lain-lain kita tidak gunakan sebagai pertimbangan nah kalau di gua itu sendiri juga buang sampah tempat buang sampah kasur dan lain-lain nah di awal kita lakukan monitoring ada kasur yang dibuang di dalam gua karena ada apa aven di situ mining tadi Mas Tantan sudah menyampaikan human activities efeknya apa sampai efeknya apa nah mining ini kan kita tahu bagaimana dia imbasnya ke banyak sektor lah ke tersediaan air karena kualitas lingkungan yang resapannya menurun dan lain-lain sehingga supply ke mata air menjadi berkurang nah kalau bicara profil keanekaragaman hayati khususnya yang stenaselus ini khusus di stenaselus japanikus yang ada di sana dari konteks population size reduksi jadi besaran populasi stenaselus kita belum punya data series yang panjang jadi ini mungkin yang tidak bisa kita gunakan untuk assessment ketika bicara apakah jenis stenaselus ini endangered critically endangered atau vulnerable tapi dalam konteks sebaran biografis kita bisa melihat ada beberapa lokasi temuan ada di tiga gua sedikitnya yang sampai saat ini kita temukan disitu ada area occupancy yang menggunakan grade 2x2 ada 3 grade jadi 12 km persegi sedangkan extent of occurrence nya sekitar 3,59 km persegi masuk kategori critically endangered tetapi potensial habitatnya sekitar 69 sesuai dengan luasan karsnya yang ada di 8 m kalau dari ukuran populasi spesies hanya 60 jenis otomatis ini menjadi concern kita ketika separohnya saja hilang pengembalian populasi ini menjadi sangat susah kemudian untuk jumlah individu yang dewasa kita tidak bisa menghitung waktu itu tapi dengan asumsi separoh saja itu paling tidak 25 individu nah ini gambarannya untuk mendapatkan geographic range nya ini area of occupancy kita pakai grade 2x2 dari jumlah ini sudah muncul 3,59 untuk extent of current ini luasan ini sekitar 3,59 nah ini yang kita lihat bagaimana aktivitas penambangan yang sudah sangat masif ini bisa menjadi faktor ancaman kalau kita bicara future threats atau ancaman di masa depan kita tentu akan perlu perhatikan ini nah ketika kita bicara tantangan ke depan tadi sudah mas Tantan sampaikan KBAK nya sudah ada walaupun akhirnya celemong-celemong seperti itu saya kalau dari satu kesatuan saya mungkin nanti didiskusi bisa didalami jadi karena pendekatan yang dipakai untuk pemanfaatan ini masih hanya aspek fisik saya tadi disampaikan beberapa kriteria tapi belum menggunakan aspek-aspek biotik sebagai satu kesatuan utuh ekosistem dari aspek biotik dan biotiknya sehingga kena kerekaman hayati belum banyak digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perlindungan ini menjadi tantangan makanya RPP ekosistem itu tidak jadi-jadi karena yang tadi seperti disampaikan ada banyak permasalahan dan kepentingan yang disana kemudian kalau dalam konteks sebagai habitat satu kesatuan formasi kelapa nunggal ini menjadi sangat penting menjadi habitat dari satu jenis yang mungkin kalau kita salah kelola yang kedepannya kita sudah kehilangan kepunahan satu jenis ini di dunia nah sekarang yang menjadi masalah ketika kita bicara keterlanjuran dalam konteks pemanfaatan yang sudah ada kalau tadi bicara IUB dan lain-lain seperti yang tadi di Kuta Lingkung disinggung oleh Mas Tantan bagaimana ketika melihat ada satu biota misalnya kemudian ada gua di situ tapi di luar KBHK nah ini yang jadi permasalahan dan sudah di dalam IUB nah ini mungkin yang bisa menjadi tantangan kita untuk diskusi mencari jalan tengah bagaimana sebenarnya ruang diskusi yang kita selekan dari diskusi malam ini bisa memberi jalan tengah dalam konteks bagaimana kars tetap bisa letari teman-teman di keving atau di panjat tebing juga tetap bisa memanfaatkan itu tapi dalam aspek pemanfaatan untuk jangka pendek ini tetap juga bisa terfasilitasi tapi ini mungkin menjadi gray area yang kadang-kadang orang kalau tadi Mas Tantan sudah juhat duluan oh ini ruang negosiasi tapi inilah kalau saya karena orang dari penelitian yang kadang-kadang inginnya semuanya kalau saya dibilang subjektif dari subjektif dalam konteks kepentingan ilmu pengetahuan ya itulah yang kadang-kadang menjadi tantangan kita nah ini yang mungkin bisa kita jadikan bahan diskusi karena ada keterlanjuran itu tadi sudah ada KPAK yang sudah ditetapkan dan bagaimana kita menyikapi supaya fungsi ekosistem kars kelapa nunggal itu tetap bisa memastikan hajat hidup orang banyak dalam konteks penyediaan air bersih karena apa kita lihat gua sodong dan lainan tadi di slide-nya Mas Tantan mata air begitu banyak yang itu menjadi tempat bergantung masyarakat sekuritar konteksnya tidak hanya penyediaan air bersih tapi juga penyediaan ketahanan pangan dalam konteks mensuplai untuk persawahan dan ini yang menjadi PR kita bagaimana memastikan fungsi lingkungan fungsi ekosistem kars kelapa nunggal ini tetap bisa berjalan tanpa kita juga menimbulkan konflik dalam konteks kepentingan pemanfaatan saya kira itu aja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Cahyo untuk penyampaiannya oke mungkin saya akan merangkum sedikit dari dua akan merangkum dari dua pembicara pertama yang biar nanti tidak terlalu banyak di akhir oke mungkin dari Mas Tantan dari Pak Tantan kita tahu bahwa ternyata ada banyak kawasan-kawasan kars di Jawa Barat yang telah masuk ke dalam KBAK itu dan kawasan kars itu sendiri seperti yang kita tahu punya banyak manfaat dan bisa memberikan kepentingan pada berbagai pihak sehingga tidak jarang juga konflik akhirnya terjadi di banyak kawasan kars sehingga membutuhkan kebijakan untuk membatasi membatasi kegiatan-kegiatan yang ada di kawasan kars ini nah jadi memang kita perlu memperhatikan lagi kawasan seperti apa yang merupakan kawasan lindung dan kawasan yang bisa dibudidayakan dan sekarang ini kawasan lindung itu disebut dengan KBAK itu yaitu kawasan bentang alam kars dari tujuan penetapan KBAK itu sendiri ada tiga ada untuk melindungi kawasan bentang alam kars yang berfungsi sebagai pengatur alami tata air lalu untuk melestarikan KBAK yang memiliki keunikan dan nilai ilmiah sebagai objek penelitian dan penyidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta mengendalikan pemanfaatan kawasan bentang alam kars dan ada kutipan yang cukup penting dari Pak Tantan sebagai penutup kita tuh tidak hanya menyelamatkan kars tapi kita juga harus memiliki manajemen yang lebih baik untuk kars itu sendiri dan ini kalau dari Mas Cahyo sendiri kita jadi tahu nih kalau ternyata kawasan kars ini tidak hanya berguna untuk kita manusia tapi ternyata ada hewan-hewan lain yang mungkin belum pernah kita lihat karena tempat tinggalnya yang sulit untuk dijangkau atau mungkin ukurannya yang sangat kecil kawasan kars ini berfungsi juga untuk mereka-mereka yang hidup di dalam gua-gua ini nah salah satunya ini adalah Stenocelus yang ditemukan kurang dari 100 individu ya Mas jadi bisa dikatakan cukup mungkin bisa masuk cukup langka kali ya Mas lalu jadi mungkin semua hal yang dilakukan di kawasan kars itu perlu pertanggung jawaban yang setimpal dengan aktivitas yang dilakukan jadi untuk teman-teman yang bermain ke kawasan kars mesti memperhatikan benar-benar apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya agar jangan sampai kita tanpa disadari maupun disadari merusak kawasan kars itu karena kawasan kars itu tidak hanya untuk manusia namun juga biota dan abiota yang ada di sekitarnya jadi diperlukan manajemen yang baik juga ya seperti yang tadi dibilang Pak Tantan oke kita akan lanjut ke pembicara ketiga akan ada Kang Onang Halo Kang Onang ya halo selamat malam selamat malam selamat malam mungkin videonya bisa bisa diperlihatkan oh boleh boleh bentar ya ini lagi ya jadi Kang Onang ini adalah Ketua Kabita ya Kang Onang nanti dari Kang Onang kita akan mendengarkan mengenai pariwisat ekoturism di Kars Kelapa Nunggal kita juga mungkin akan dengar sharing-sharing Kang Onang sendiri tentang karena Kang Onang juga tinggal di kawasan itu ya Kang iya benar Bu selama ini bahkan kemarin itu saya ke lokasi kawasan Kuta Lingkung mengecek lokasi yang ada kabar dari rekan-rekan Kabita lain itu ada perubahan Bu karena dalam hal ini kami semua sudah komitmen bahwa pada saat kesepakatan antara Kabita dengan pihak Indosemen itu belum disepakati kami tidak boleh melakukan aktivitas apapun ternyata kemarin itu pada saat kami sedang menunggu jawaban dari pihak Indosemen itu dia sudah melakukan aktivitas duluan makanya ada pergerakan pergerakan itu tetap dipantai oleh rekan kami jadi yang kami harapkan itu masalah Kuta Lingkung adalah ingin dijadikan lokasi menjadi lokasi yang dilestarikan yang dijaga ada pun efek yang menjadikan dijaganya itu ya diantaranya yang sudah tadi banyak dijelaskan oleh Kang Cahyo dan mungkin untuk saya sebagai Kabita dan pecinta alam lainnya itu bisa jadi selalu mengawasi walaupun memang tidak langsung ke lokasi tapi tetap mengetahui pergerakan-pergerakan mesin tambangnya Indosemen selalu kami perhatikan sampai dimana komitmen dia kesepakatan dia yang memang sama-sama menjaga yang sudah disepakati dia juga tidak akan melakukan aktivitas tambang di area kota lingkung itu sebelum ada hitam di atas putih dan kemarin kami bersama Pak Kades berkunjung ke lokasi ternyata iya jadi ada beberapa mulut gua yang sudah dia tutup dengan alasan dia akan membuat jalur jalur truk yang akan melewak mementasi kendaraan tambangnya gitu Kang Onang mungkin kita bisa cerita-cerita tentang ini dulu kali ya Kang kalau dari masyarakat biasanya melakukan aktivitas apa saja di kawasan Kartini bukan hanya di area tebing kota lingkung sendiri tapi di kawasan Kars Kelapa Nunggal secara keseluruhan biasanya orang-orang sana apa yang sih Kang biasanya kebiasaan sih kebiasaannya orang di kawasan Nambo itu kan banyaknya bertanam palawija ya apalah kali ya palawija ya nah jadi untuk di kawasan itu memang karena sudah masuk ke area tambang yang aktif sekarang ini jadi tetap menghindar kota lingkung kita berfokus ke masalah kota lingkung ini kita konsentrasinya walaupun disitu rekan-rekan yang lain sudah menemukan 30 buah ya namun kesibukan dan keaktifan masyarakat di desa Nambo itu sudah biasa bercocok tanam di gunung ya walaupun memang cuaca itu atau mengharapkan tada hujan karena tidak sumur itu kan ada jarang enggak terlalu seperti di area kampungnya tapi tetap disitu ada dua sumur yang memang kami jaga sampai saat ini untuk bahan orang-orang yang di gunung itu mengambil air bersihnya seperti itu dan banyak aktivitas lain sebagai yang sudah disebutkan tadi oleh Kang Cahyo banyak pecinta alam pecinta alam yang sudah pada tahu di lokasi itu jadi kami pun disini sebagai Kabita tetap akan melindungi seperti itu oke terima kasih Kang Onang untuk sharing-sharingnya kalau misalkan dari dari Kang Onang sendiri dan teman-teman di Kabita serta yang tinggal di sana mungkin ya selain dari itu juga kira-kira apa sih Kang yang diharapkan selain dari kawasan kuta lingkung yang dijaga kira-kira apakah apakah ada tempat-tempat lain yang mungkin perlu diperhatikan lebih karena masyarakat itu memang pusat aktivitasnya di situ atau bagaimana Kang sebenarnya kalau banyak sekali ya yang harus diperhatikan terutama oleh penambang karena setelah banyak ditemukan adanya sungai di bawah tanah itu kami merasa khawatir karena dengan adanya ditambang maka sumber air yang ada di wilayah kami di bawahnya itu menjadi susah bu itu adalah bagian daripada efek penambangan bisa jadi seperti itu karena sampai saat sekarang juga baru ada kemarau beberapa minggu itu saja sudah kekurangan air itu makanya saya dalam hal ini tetap menginginkan ini pengajuan ya keinginan saya kepada pihak kerusahaan jangan sampai sumber air yang ada di bawah tanah itu dirusak gitu dan bahkan terutama ya tebing-tebingnya itu seperti itu ibu oke jadi mungkin untuk sekarang juga perhatian masyarakat di sana juga fokus pada kawasan kuta lingkung itu ya salah satunya iya oke kalau misal kalau hal-hal yang saat ini dilakukan oleh masyarakat sana untuk dalam tanda kutip menjaga kawasan kuta lingkung sendiri itu sekarang lagi ngapain kami disini sedang mempersiapkan dan sedang tetap memantau dari jauh karena tetap kami juga diperhatikan oleh pihak perusahaan jadi gak boleh ada yang beraktifitas di area situ maka kami berserta pecinta alam lainnya itu tetap jaga jarak jadi gak bisa beraktifitas di lokasi yang bersangkutan yang di kita tuju seperti itu oke karena kalau saya pernah baca-baca juga waktu itu sempat agak berbahaya juga ya untuk beraktifitas di sekitar situnya iya iya karena memang itu ada di tengah areal tambang bu tapi kalau misalkan untuk pelatihan panjat tebing atau misalkan merekreasi disitu itu dari dulu gak pernah ada gempa sebelum ada penambangan kalau misalkan disitu ada gempa nenek moyang saya dari udah tahu semua gitu yang sekarang merasa dikhawatir karena ada blastingan dari PT ITP makanya semua berubah gitu kan yang saya khawatirkan bahkan ada retakan-retakan yang bisa membahayakan oke kalau dari masyarakat sendiri kira-kira apakah akan ada rencana membuat pariwisata yang berkelanjutan gitu kan di sekitar sana karena kita sebentar lagi setelah ini akan masuk ke sesi yang membicarakan tentang berhubungan dengan wisata-wisata juga iya itu memang target saya dan kami akan bergabung dengan BUMDES BUMDES Nambu Sejahtera yang mana itu menjadi target tempat wisata namun hal itu tetap dengan adanya jaga jarak karena memang di area tambang karena kami kemarin ada perbincangan singkat bersama pihak tambang meaning itu kurang lebih sekitar 4-5 tahun baru bisa beraktifitas seperti itu jadi sebelumnya berarti kami tidur dulu dong gak bisa beraktifitas di situ oke terima kasih Kang Onang untuk sharing-sharingnya mungkin kita bisa masuk ke sesi berikutnya nih Kang mungkin Kang Onang juga bisa akan tetap bergabung di sini kan ya siap nanti kita akan membicarakan tentang wisata bersama dengan Wahyu Adityo Projo ini beliau merupakan anggota MAPALAHUI dan juga aktif di berbagai kegiatan alam bebas termasuk pernah manjat di Kuta Lingkung juga Kang dan juga sekarang merupakan jurnalis di kompas.com Oke untuk Kang Onang mohon maaf ini saya mute dulu untuk mic-nya oke terima kasih Kang kepada Kak Wahyu saya persilahkan oke terima kasih Iren atas waktunya salam kenal semuanya ini sudah bisa didengar atau belum? sudah bisa didengar dan sudah bisa dilihat powerpointnya oke siap oke terima kasih atas kesempatannya teman-teman semua panitia diskusi malam ini izinkan saya memperkenalkan diri saya seperti yang disampaikan oleh Ibu Iren saya Wahyu Adityo Projo saya saat ini bekerja sebagai wartawan dan kapasitas saya disini sebagai anggota MAPALAHUI mewakili teman-teman di komunitas di Pecinta Alam yang bergiat di Jakarta dan sekitarnya saya coba tampilkan sedikit ya mungkin presentasinya tidak terlalu tidak terlalu dipersiapkan dengan baik karena berhubung dengan sambil kerja tapi saya akan mencoba menyampaikan disini sedikit tentang Pecinta Alam dan pendidikan di kawasan Kars mungkin slide-nya bisa masuk yang next yang kedua mungkin bisa di fullscreen kali bisa di fullscreen oke sambil di fullscreen jadi sebenarnya teman-teman disini di Pecinta Alam termasuk juga di organisasi saya dan juga di teman-teman yang bergiat di kawasan Kars dan juga di gunung-gunung lainnya sebenarnya kita punya sebuah nilai yang kita selalu bawa dan bergiat di dunia petualangan dan di Indonesia sebenarnya kalau dari saya pribadi selalu memegang nilai bagaimana kita bertualang sekaligus belajar saya coba kutip di saya coba kutip di nilai-nilai yang Sovgi anut yang juga diajarkan ke teman-teman di Mapa Lawi dan mungkin juga dianut oleh teman-teman pecinta alam lain karena memang kalau kita berbicara tentang mencintai Indonesia itu kita tidak bisa cuma bilang kami bangga saya bangga sebagai warga Indonesia kami ingin membangun bangsa Indonesia tapi bagaimana kalau kita tidak bisa bagaimana kita ingin mencintai sesuatu kalau kita tidak bisa langsung melihat objeknya dan semua yang terkait dengan kegiatan pecinta alam itu akan selalu berkaitan dengan kita bersentuhan dengan masyarakat sejauh ini itu nilai-nilai yang selalu teman-teman pecinta alam pegang bagaimana kita bergiat di alam dan kita bertemu dengan masyarakat dan kita melihat realita masyarakat yang ada di Indonesia mungkin sambil next sambil next mungkin bisa dibantu next bisa dibantu next tak oke mungkin ada kendala sedikit jadi untuk kawasan kars ya jadi kenapa selalu berkaitan dengan pecinta alam ya jadi di kawasan Jabodetabek sendiri kita punya kawasan kars yang selalu banyak digunakan oleh teman-teman pecinta alam baik di Jakarta Bogor Depok dan Tangerang seperti yang mas tantan mas tantan sebut tadi ada beberapa wilayah kars yang ada di Jawa Barat misalnya ada di Cigudeg ada di Ciampea ada di kars Kelapa Dunggal dan itu sebenarnya adalah wahana-wahana tempat kita untuk menempa untuk menempa diri ya jadi bagaimana kita sebagai pencinta alam dan kawasan kars jadi ini semuanya sebenarnya gak lepas sih dari esensi pendidikan karakter sih sebenarnya jadi semua kegiatan kita di alam itu sebenarnya adalah tempat kita menempa diri jadi kalau kita berbicara di kegiatan pecinta alam itu akan selalu berbicara tentang bagaimana manajemen skill manajemen komunikasi leadership dan juga skill-skill yang lain yang bisa digunakan di kehidupan nyata ya jadi pecinta alam dengan alam itu akan selalu berkaitan itu akan selalu berkaitan erat gitu ya jadi ketika alam sudah tidak lestari tidak ada tempat bermain tempat belajar bagaimana nanti pecinta alam eksistensi pecinta alam itu bisa terus hadir di tengah kehidupan masyarakat oke mungkin ya boleh dibantu di bawah kanan di bawah kanan untuk fullscreen oke boleh tolong dibantu mungkin operatornya oke ganti 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 slide oke bisa tolong ganti slide ya back back dulu back maaf ya jadi tempat-tempat kawasan kars di di Jawa Barat tentunya yang sebenarnya dekat dengan tempat teman-teman pecinta alam untuk bergiat ini banyak sekali sebenarnya kalau kita ini saya coba tampilkan ini adalah salah satu kegiatan pendidikan pecinta alam di mahasiswa pecinta alam UNJ Universitas Negeri Jakarta jadi bagaimana kawasan kars itu juga punya sumbang sih pada eksistensi pecinta alam jadi kita sebagai teman-teman di pecinta alam itu sangat membutuhkan tempat untuk kita belajar bukan hanya kita untuk menunjukkan eksistensi tapi kita butuh kita butuh untuk kawasan itu tetap lestari untuk kita penelitian karena bagaimanapun sebagai mahasiswa sebagai mahasiswa pecinta alam itu akan tidak akan lepas dari kegiatan pendidikan pengabdian masyarakat dan penelitian itu adalah tiga hal tridharma perguruan tinggi yang sebenarnya itu selalu kita pegang ketika menjadi mahasiswa dan juga berperan sebagai pecinta alam mungkin next nah ini sendiri saya coba kutip ini adalah saya coba kutip sebelumnya sebelumnya maaf nah ini saya coba kutip sebuah tulisan dari saya coba kutip dari sebuah tulisan dari rekan senior saya di Mapa Lawi ya kita di alam kita kita belajar sebuah sebuah kesederhanaan kebersahajaan bagaimana kita sebagai manusia contohnya misalnya kita saat bergiat di kawasan kars di tebing itu kita adalah hal seseorang individu yang kecil yang kita harus bisa menunjukkan kita sikap hormat gitu kepada alam kita menjaga kelestarian alam juga mendata keanekaragaman hayati yang ada di tempat kita bergiat juga alam sebenarnya itu menjadi tempat alat untuk belajar kita berpikir logis kita jujur dalam bersikap karena sebagai contoh ketika kita turun ke goa misalnya di turun di goa di contohnya misalnya kita turun di goa vertikal gitu ya ketika kita tidak jujur ketika kita tidak jujur dengan kemampuan dan kita tidak berpikir logis atas bahaya-bahaya yang muncul ketika kita bergiat apakah itu bahaya subjektif atau objektif kita tidak jujur kepada kemampuan kita sendiri itulah sebenarnya hal-hal yang bisa kita pelajari ketika kita bergiat di alam dan tentunya di kawasan kars seperti itu dan bagaimana kita tetap tumbuh sebagai integritas yang matang dan dewasa semua adalah berkat kita belajar di alam di alam manapun misalnya kita belajar di entah itu di kawasan kars entah itu di gunung hutan itu semua kita mendapatkan nilai-nilai pembelajaran yang mumpuni dan itu sebagai bakal kita hidup di masa depan seperti itu oke mungkin boleh next boleh next boleh next tolong oke next nah kalau kita berbicara tentang di kelapa nunggal di kelapa nunggal ini ini adalah tempat main tempat bermain dan belajar teman-teman pecinta alam baik itu di Jabodetabek apakah itu di Jawa Barat di Bandung ini adalah salah satu menurut menurut saya ini adalah sebuah perpustakaan dan laboratorium jadi bagaimana kita belajar dari masyarakat setempat disini ada Pak Onang kita bisa memberikan sumbangsi seperti misalnya saya coba ini saya coba jelaskan sedikit ini kegiatan teman-teman di Palawa Unpak ini mereka memetakan memetakan goa di daerah Lewikaret ini mereka berhasil memetakan kalau tidak salah berdasarkan keterangan disitu ada 10 goa namun disitu teman-teman tidak berhenti di kegiatan petualangan teman-teman di Palawa Unpak mereka mensosialisasikan pentingnya kawasan kars di kawasan kars bagi warga kelapa nunggal jadi inilah sebenarnya wahana-wahana pendidikan untuk teman-teman di pecinta alam bagaimana mereka bisa tumbuh berkembang bersama alam lalu juga bisa berkontribusi untuk masyarakat jadi bagaimana ini sangat adalah sangat erat pecinta alam dengan alam itu adalah sebuah entitas yang tidak bisa dilepaskan jadi kita tidak hanya bergiat dalam sisi antroposentris maksudnya dengan sudut pandang manusia tapi kita juga tetap meneliti objek-objek yang ada di kawasan-kawasan kars ini juga bisa dibuktikan dengan teman-teman melakukan pemetaan goa yang banyak dilakukan oleh teman-teman dari Mapala di Jakarta Bekasi Tangerang Depok yang tergabung dalam PKD Pusat Koordinasi Daerah itu mereka banyak memetakan goa-goa yang ada di Kelapan Unggal bahkan sudah menemukan kawasan-kawasan yang memiliki kawasan saluran air seperti yang tadi mas Cahyo sebut juga kawasan kars itu juga tidak hanya di atas daratan tapi di bawah di bawah tanahnya itu juga banyak macam-macam sebagai biodiversitas yang ada seperti itu itu adalah sebenarnya wahana pendidikan yang bisa kita gunakan dan kita jaga secara bersama mungkin next mungkin next boleh next nah ya ini lagi juga selain kita teman-teman kita selalu ini adalah yang saya salah satu yang saya tampilkan ini adalah salah satu perjalanan panjang tebing di citatah gitu ya di pada larang di sini ini adalah ajang pendidikan pendidikan pecinta alam di mapala UI ini kebetulan di angkatan saya ini adalah sebuah pengenalan pengenalan mahasiswa-mahasiswa yang baru terjun dengan masih punya mindset yang belum banyak ya belum banyak di di eksplorasi kita diajar ke tebing kita diajar ke tebing dan kita diajar ke tebing dan kita banyak belajar di sana tentang keberanian tentang komunikasi tentang solidaritas dan juga menjaga menjaga kawasan sekitar dan untuk next next boleh next dan untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti sebenarnya di kawasan di kawasan Kars Kelapa Nunggal di kawasan Kars Kelapa Nunggal sendiri ini sudah banyak memang digunakan sebagai tempat pendidikan pendidikan pecinta alam untuk teman-teman teman-teman di Jabodetabek jadi mereka pergi ke kawasan Kars Kelapa Nunggal dan mereka bersosialisasi dengan bersosialisasi dengan kawasan teman-teman yang bergiat secara lokal misalnya di Linggi Alam dan mereka sama-sama bergiat untuk memetakkan potensi-potensi yang ada di Kars Kelapa Nunggal next next boleh next 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 mungkin boleh next bentar bentar oke jadi sambil menunggu untuk konteks di untuk konteks di kawasan Kars Kelapa Nunggal ini adalah salah satu tempat tempat belajar yang terdekat bagi teman-teman di Jabodetabek ini dalam perjalanan kira-kira satu jam kita bisa menemukan tempat yang sangat lengkap untuk belajar dari biodiversitas dari masyarakat kita belajar dari masyarakat kita belajar tentang masalah-masalah sosial yang ada di Kars Kelapa Nunggal misalnya tentu kekeringan bahkan yang sangat menarik sebenarnya adalah bagaimana kita bisa memberikan kontribusi untuk teman-teman di kawasan Kars Kelapa Nunggal kita sebagai pencinta alam ya kami berharap sebenarnya untuk kawasan Kars Kelapa Nunggal ini bisa dijadikan tempat yang bisa dilestarikan dan bisa ditinjau ulang ya ditinjau ulang dalam arti kata bagaimana kawasan-kawasan kawasan-kawasan yang belum tercover kawasan-kawasan yang tercover di walaupun sudah masuk di KBAK tapi ini bisa ditinjau ulang ya ditinjau ulang sebagai bahan pertimbangan sebelum dijadikan industri untuk kepentingan industri jadi bagaimana kita bisa mengkaji lebih dalam bagi teman-teman bagaimana aliran air di bawah biodiversitas kita bisa jalan bersama untuk memetakan semua yang ada di kawasan Kars Kelapa Nunggal ini tentunya butuh komitmen dan dukungan dan baik itu dari pihak di ilusemen badan geologi dan teman-teman di pecinta alam seperti itu mungkin next ini juga sebenarnya adalah bentuk kita teman-teman pecinta alam ini mengabdikan diri mengabdikan diri untuk mengabdikan diri untuk bagaimana mengentaskan bukan ya bukan mengentaskan jadi untuk menyelesaikan masalah yang ada karena bagaimana bagaimanapun kawasan Kars itu selalu dikenal dengan daerah yang kering ya tersebar di kawasan-kawasan manapun itu pasti akan selalu lekat dengan identitas kekeringan next nah ini mungkin salah satu juga teman-teman pecinta alam yang berhasil ya berhasil untuk mengangkat air dari dari bawah tanah ini juga untuk dimanfaatkan ini saya juga kemarin mendapatkan cerita ya ini sangat saya lihat videonya dan berbincang dengan teman di GAPADRI ini sebuah apa ya ini sebuah pendidikan yang nyata ya pendidikan yang nyata dan diimplementasikan dan akhirnya menyelesaikan masalah yang ada jadi bagaimana kalau kita lihat gitu ya teman-teman caving caver gitu ya teman-teman caving dan caver ini bisa berkontribusi misalnya dengan cara mengangkat air ini dalam video yang saya tonton itu sangat mengharukan ya bagaimana masyarakat disana menangis dan sangat berterima kasih dengan teman-teman pecinta alam khususnya di GAPADRI dan itu adalah bentuk nyata kita belajar dari alam khususnya dalam konteks di Kars Kelapa Nunggal mungkin next next mungkin slide terakhir kali ya next next boleh tolong next jadi ini slide mungkin ini penutup ya penutup untuk melanjutkan di perbincangan selanjutnya dengan resumber kalau penutup bagi teman-teman di Pecinta Alam sebenarnya kami berharap kawasan Kars Kelapa Nunggal ini sudah cukup untuk ditambang dan kita bisa memanfaatkan Kars dengan lebih bijak seperti yang Mas Tantan bilang ini bukan hanya Kars ini adalah manajemen ya jadi bagaimana nanti kita untuk memanfaatkan Kars dengan lebih bijak dan kita tetap untuk menjaga kelas narian mungkin terima kasih oke terima kasih Kak Wahyu atau Kak Demang atas materinya jadi mungkin saya bisa akan menarik kesimpulan sedikit dari Kang Onang dan Kak Wahyu tadi atas yang telah dibagikan kepada kita jadi kawasan Kars ini selain penting secara geologisnya dan penting karena biota-biota yang telah diceritakan oleh Mas Cahyo tadi juga penting untuk menjadi tempat bermain dalam tanda kutip untuk kita untuk orang-orang yang memiliki bukan hanya untuk orang-orang yang memiliki hobi bergiat di alam bebas seperti Panjat Tebing ataupun Telusur Gua tapi juga karena di kawasan kawasan Kars ini di kawasan-kawasan yang menjadi tempat bermain bagi teman-teman yang hobi melakukan kegiatan alam bebas ini juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kawasan-kawasan tersebut dan dapat menjadi tempat pendidikan karakter yang cukup oke karena kita dapat merasakan langsung berbagai pengalaman yang mungkin tidak bisa kita dapatkan jika kita terutama untuk orang-orang yang tinggal di wilayah perkotaan mungkin ya Kak Demang lalu dari masyarakat sendiri dari Kang Onang juga berharap bahwa kawasan Kars ini dapat lebih dapat lebih dijaga dapat diperhatikan juga untuk kawasan-kawasan yang bisa dijaga karena masyarakat juga bergantung hidup pada kawasan Kars itu sendiri mereka menanam salawija lalu mereka menggunakan sumber air besi yang ada di lokasi tersebut dan menjadi tempat tinggal mereka juga jadi untuk membicarakan soal kawasan Kars ini memang kompleks karena kawasan yang unik karena kawasan Kars ini merupakan kawasan yang unik dan banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pikirkan matang-matang bagaimana karena kita dapat mengambil banyak manfaat dari kawasan ini jadi salah satu pesannya tadi dari Kawahyu untuk menjaga menjaga kawasan ini karena manfaatnya yang begitu besar lalu untuk terakhir ada Mas Abe halo Mas Abe jadi Mas Rodial Falah atau bisa apa Mas Abe ya merupakan seorang geologis dan pembuat film dokumenter dan fotografer lepas juga ya Mas oke apa kabar Mas baik mungkin untuk kita akan mendengarkan cerita-cerita selanjutnya dari Mas Abe dipersilakan boleh saya share screen enggak enggak banyak coba sedikit saja silahkan sudah bisa terima kasih saya sudah kelihatan mbak iya sudah oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua yang terhormat Ibu Andiani Mas Tantan Mas Sahyara Mahdi Pak Onang Mas Wahyu dan para peserta diskusi malam ini terima kasih sebelumnya saya baru dihubungi kemarin oleh Panitia ya sehingga enggak enggak sempat menyiapkan banyak-banyak bahan tayang mungkin hanya 8 lembar saja ini saya sebelumnya saya tadi diperkenalkan sebagai salah satu pembuat film dokumenter iya betul jadi saya saat ini memang bekerja untuk salah satu jaringan televisi internasional ya khususnya untuk membuat tayang-tayang dokumenter di Indonesia padahal latar belakang pendidikan saya sebenarnya ada geologi gitu jadi karena saya memiliki hobi masuk gua hobi ini menjadi salah satu pengikat antara saya dengan bidang studi saya saya mengawali kegiatan speologi ini ketika masih tinggal di Jogja waktu itu kira-kira 20 tahun yang lalu saya bergabung dengan salah satu organisasi yang memang menekuni penelusuan gua disini saya ingin menekankan bahwa apa yang saya lakukan selama ini itu murni passion murni panggilan hati kenapa saya tuliskan disitu sebagai humanity dan curiosity selain memang untuk kemanusiaan itu untuk memenuhi keinginan tahuan saya dan kawan-kawan menyambung seperti yang disampaikan oleh Mas Wahyu tadi dan sebenarnya peran speolog itu di Indonesia cukup besar ya meskipun tergolong tergolong kegiatan yang baru dibandingkan di negara-negara lain Indonesia baru kenal speologi itu pada tahun 1983 ketika berdirinya HGSP dimontori oleh salah seorang ahli speolog waktu itu dokter ko sementara di negara-negara lain itu sudah hadir sejak tahun 1600-an jadi bisa dibayangkan gap-nya sangat panjang tadi sempat saya lihat di presentasenya Mas Sahyo ada peta gua yang tua sekali tahun 19 19 nggak salah itu kalau saya sebenarnya punya koleksi foto yang pertama di Indonesia di dalam gua juga itu lebih tua lagi tahun 1865 itu karyanya Kasian Cepas tapi nggak bisa saya tampilkan di sini jadi sebenarnya fenomena gua itu sudah menarik perhatian masyarakat kita sejak dulu jauh sebelum kata-kata kars ini dikenal secara umum seperti itu nah saya sempat penasaran sebenarnya ingin tahu kapan sih istilah kars ini digunakan secara umum oleh pihak di luar bidang studi geologi dan geografi dari hasil pencarian saya itu kurang lebih dimulai pada tahun 1985 ketika HIKSP mengadakan simposium kars pertama di Indonesia bekerjasama dengan kementerian kehutanan waktu itu nah kars itu memang apa ya cukup rumit karena pada simposium itu saya masih ingat saya membaca beritanya ada kesepakatan antar kementerian bahwa kars ini tidak bisa dipegang oleh salah satu kementerian saja jadi waktu itu yang punya domain di kars ada kementerian kementerian kehutanan kementerian lingkungan hidup dan kementerian SDM nah itu ada kaitannya dengan apa yang terjadi saat ini nanti nah di foto itu yang pertanyaan pertama saya ini saya waktu itu cukup lama terlibat di salah satu proyek kalau bisa disebut seperti itu Integrated Research Management atau IWRM di Gua Beribin itu adalah proyek kerjasama antara pemerintah provinsi DIY dengan Kementerian Research dan Teknologi Jerman di mana kami saya dan teman-teman ASC waktu itu menjadi konsultan speologinya saya terlibat dari tahun 2002 sampai 2009 jadi tugas kami waktu itu menjadi asisten peneliti di sana mendampingi banyak peneliti dari Jerman ada ahli geologi ada ahli geografi ada ahli geodesinya seperti itu jadi tugas kita itu dan ini cukup apa cukup spetakuler karena kita berhasil menaikkan air dari kedalaman 100 meter itu tanpa menggunakan energi sama sekali tidak menggunakan solar tidak menggunakan listrik tetapi justru menggunakan tekanan air yang ada di dalam gua itu sendiri jadi memang ini dulu semangatnya adalah mengkonversi pemanfaatan air yang sudah ada di Bribin sebelumnya tahun 1985 untuk menjadi salah satu sumber mata air yang lebih murah untuk masyarakat di Gunung Kidul dan ini Alhamdulillah kita bisa mensuplai dari pengempuran di Bribin ini 82.000 jiwa seperti itu jadi cukup berangkat dari situ sebenarnya saya memulai aktivitas pelogi itu dari kegiatan-kegiatan seperti itu dari kegiatan pencarian-pencarian sumber air untuk masyarakat karena tadi sudah banyak disinggung bahwa kondisi kars pada umumnya di permukaan itu adalah sangat sulit mendapatkan air yang bersih seperti itu nah agar tidak berpanjang lebar saya hanya ingin menampilkan ini ya beberapa hal ini adalah tadi sudah disinggung sama mas tantan sebenarnya tetapi sebagai seorang speolog speolog itu tempat mainnya di kawasan kars jadi ketika kita akan berkegiatan pertama kali yang kita buka adalah peta geologi kita mencari formasi-formasi yang membawa batu gamping kebetulan yang di kelapanunggal yang kita bahas saat ini itu ada dua formasi yang memiliki membawa batuan karbonat memiliki batuan karbonat di dalamnya itu ada formasi kelapanunggal dan formasi jati luhur cuma bedanya kalau formasi jati luhur itu dia lebih banyak batu gamping lempungan jadi berbeda dengan formasi kelapanunggal yang lebih banyak didominasi oleh batu gamping terumbu yang secara fisiknya lebih pecah lebih kuat lebih masif sehingga proses kartifikasi itu kalau dari saya pernah melakukan penelitian di Monogiri soal itu membandingkan pergambangan kawasan kars di tiga jenis litologi batuan karbonat ada yang batuan karbonat yang pasiran ada yang terumbu dan lempungan ternyata kars itu akan berkembang sangat baik di batu gamping terumbu seperti itu itu juga ternyata juga masih relate dengan apa yang terjadi di lokasi lain dalam hari ini adalah di Kelapanunggal ini adalah data-data yang baru kemarin malam dikirimkan ke saya oleh teman-teman pecinta alam Jabodetabek jadi mereka secara mandiri ternyata sudah teman-teman ini melakukan pendataan pendataan potensi kawasan kars berupa mulut gua dan mata air jadi kalau kita lihat di situ sangat banyak sekali kurang lebih ada 83 titik mulut gua dan 11 mata air nah kalau saya sendiri berkegiatan di Kelapanunggal mulai tahun 2013 sebenarnya waktu itu saya diajak oleh Mas Cahyora Mahdi untuk untuk keving di diterap gitu dan terakhir tahun 2017 gak salah dan 3 tahun terakhir saya gak pernah kenal lagi jadi gak gak tahu perkembangan terakhir seperti apa nah bagi yang belum pernah masuk gua ini adalah salah satu pemandangan di dalam gua yang ini semuanya saya potret di di kars Kalapanunggal seperti itu ini ada gua Cikare dimana Mas Cahyora Mahdi sampai saat ini dan timnya masih melakukan pemanitor tentang Senaselus kemudian ini di gua Keraton yang masih dihuni oleh Lelawar masih banyak banget terus ini ada gua Cikenceng apa yang apa yang menjadi benang merah dari semua gua ini adalah di dalamnya semua ada aliran airnya meskipun dalam debit yang sangat kecil tapi saya bisa pastikan selama musim kemarau di gua-gua ini masih ada airnya karena bagi seorang sepelok itu masuk gua itu yang paling aman adalah puncak musim kemarau jadi itu juga salah satu salah satu buti otentik bahwa kita bisa melihat secara langsung secara visual bagaimana kawasan Kars itu memiliki fungsi resapan air dan air regulator air seperti itu jadi ketika musim hujan dia menyimpan terus menyerap menyimpan kemudian dia mengeluarkan secara kontinu ada beberapa gua yang memang tidak sepanjang tahun seperti itu tapi ada juga yang sepanjang tahun nah ini beberapa gua yang sempat saya telusuri di Kelapan Unggal nah kemudian saya ingin menampilkan ini nih ini saya lupa dapat dari mana ini datanya Indosemen sayang sekali malam ini tidak ada perawakannya dari Indosemen saya sebenarnya ingin sekali menyampaikan hal ini ke mereka bahwa ternyata Indosemen pun juga melakukan pendataan gua dan mata air selama ini oh iya sebelumnya saya juga kemarin sempat dipesannya oleh Panitia bahwa diminta untuk menyampaikan rona awal tentang kawasan Kars Kalapan Unggal itu hal yang sangat tidak mungkin buat saya karena Indosemen ini ada dan diresmikan pada tahun 1975 kalau tidak salah dan waktu itu kalau saya tidak salah luas lahan yang sudah mendapat izin untuk dikelola oleh Indosemen itu 1.200.000 hektare kurang lebih seperti itu jadi luas sekali dan kita tidak tahu di mana batasnya kawasan itu tetapi kita bersyukur bahwa mereka juga ternyata melakukan pendataan gua dan mata air meskipun saya tidak tahu nasibnya sekarang karena ini setelah saya setelah saya trace ulang banyak sekali ternyata gua-gua dan mata air yang ada di yang sudah dikeru jadi yang putih-putih ini adalah citra satelit jadi yang sudah diambil batu gampingnya jadi saya tidak mengerti nasib-nasib gua-gua ini seperti apa dan mata airnya seperti apa tapi ini menarik menurut saya karena apa kalau kita bicara regulasi sebenarnya ada ada klausul kalau di tadi Mas Tantan cepat menyingkung PP26 tahun 2008 tentang rencana tetar uang tetar wilayah disitu kalau kita buka lagi disana ada di pasal 62 kalau tidak salah ayat 2 itu ada perlindungan sebadan mata air seperti itu harusnya mata air yang ada di dalam ini dia mendapat perlindungan dalam radius 200 meter meskipun kalau bagi kami yang sering bermain di kawasan kars itu apa ya mungkin juga kurang masuk akal gitu tapi oke lah daripada tidak sama sekali sebaiknya itu dilakukan ya karena memang regulasinya masih masih seperti itu pengaturnya seperti itu nah ini kemudian kalau saya gabungkan dari dari data yang dihasilkan oleh teman-teman pecinta alam Jabodotabek dan dari data industri ini sangat sangat masif sekali dan ini sebenarnya apa ya menjadi jadi saya gini saya punya pengalaman diminta oleh pusat pengendalian ekoregien Kalimantan untuk melakukan identifikasi awal sebaran kars di puluh Kalimantan gitu jadi kami waktu itu juga mungkin kurang lebih sama dengan yang dilakukan Mas Tantan ya meskipun kita tidak terlalu detil di masalah hidrogeologinya karena itu hanya indikatif kita mencari formasi-formasi batu gamping terus kemudian di sana juga kita melakukan menggunakan sebaran mulut gua itu sebagai salah satu indikator jadi kalau gini kalau bicara kalau bicara satu formasi itu terutama dalam satu litologi batu gamping umurnya sama terus penyusunnya sama kemudian dia mengalami proses fisik dan geokimia yang sama harusnya produknya pun juga sama seperti itu jadi ketika ketika apa ketika satu bagian menunjukkan karakter kars harusnya satu formasi itu idealnya juga akan seperti itu kecuali ada hal-hal lain yang menyebabkan perubahan yang misalkan ada perbedaan fases dan sebagainya seperti itu nah ini cukup menarik jadi kalau dari pengalaman kami sebenarnya keberadaan gua itu salah satu indikator juga untuk melakukan pencirian bahwa apakah benar itu kekuasaan kars atau bukan nah kemudian saya mau ini yang terakhir nanti selebihnya kita diskusi saja ini adalah kawasan bentang alam kars yang sudah ditetapkan oleh badan geologi ini zona kelapa nunggal karena di Bogor tadi sudah disebutkan Mas Tantan ada zona Ciampea ada zona Cikudek seperti itu ini saya fokusnya di Trapanunggal saja nah ternyata dari situ banyak sekali data-data di luar kawasan KPAK yang yang belum dimasukkan jadi banyak sekali sebaran gua dan mata air di luar kawasan KPAK yang ditetapkan seperti itu nah tapi saya juga tidak ingin menutup mata bahwa kita kita tidak tahu IOP batas IOP itu di mana karena itu juga akan sangat menentukan artinya kita perlu bertanya atau perlu berpikir kritis KPAK ini sebenarnya produk produk ilmu pengetahuan atau produk untuk kepentingan ekonomi dan politik seperti itu jadi kalau misalkan ini produk ilmu pengetahuan seperti yang Mas Sahyo Rahmadi tadi singgung di depan harusnya ya apapun hasilnya entah dia di dalam IOP atau di luar IOP itu harus tetap ditetapkan juga kalau memang dia memenuhi syarat seperti itu nah kemudian tapi saya juga memahami ya karena keterbatasan SDM di badan geologi juga saya paham itu karena saya beberapa kali pernah ketumas tantan di lapangan juga dengan jumlah tim yang tidak banyak harus meng-cover kawasan yang sangat luas tapi ini sebenarnya perlu kita bisa kita bisa kita apa bisa kita carikan solusi ketika badan geologi dalam proses dalam proses klarifikasi itu juga melibatkan para pegiat biologi seperti itu meskipun tadi sudah disinggung oleh Bu Andiani di depan bahwa ya terlibat banyak sepilip terlibat tetapi saya pikir juga itu belum maksimal karena saya tidak yakin apakah semua buah ini sudah dicek betul karena faktanya di beberapa KBAK yang sudah ditetapkan seperti tadi yang slide terakhir yang ditayangkan oleh Mas Wahyu tadi ditemukan sungai bawah tanah di Wonogiri itu lokasinya di luar KBAK seperti itu nah ke depan ini juga PR kita bersama bagaimana dengan kasus-kasus seperti itu karena kita tahu bahwa pengusulan KBAK ini kan dilakukan oleh kepala daerah ini berbeda dengan Kepman SDM 1456 yang tahun 2000 tentang bentang alam kars dimana yang Kepman SDM 1456 itu masih melibatkan memasukkan unsur masyarakat di dalam proses pengusulannya seperti itu tapi di Kepman SDM 17 2012 ini sudah tidak lagi ada unsur melibatkan masyarakat meskipun pada pelaksanaannya ada FGD-FGD yang memang dilakukan oleh Baden Geologi saya juga kemarin terlibat juga di Aceh Tamiang itu diundang oleh PMK Aceh Tamiang untuk hadir di FGD penetapan KBAK Aceh Tamiang seperti itu nah tapi ini apa ya menarik sebenarnya menjadi wacana diskusi kita ke depan apakah pertanyaannya adalah apakah KBAK ini atau kars ini cukup di masabe maaf ke mute suaranya masabe ke mute sudah dengar belum mbak ya sudah mungkin sebagai penutup jadi pertanyaan terakhir saya mungkin nanti bisa dijawab oleh Mas Tantan atau Bu Andiani apakah cukup kars ini diatur oleh SDM seperti itu karena kalau kita bicara batu gamping saja oke tidak masalah itu memang domennya SDM tetapi ketika dia sudah menjadi kawasan kars artinya kita sudah berpikir bahwa itu ekosistem bukan lagi aspek fisik saja yang menentukan bisa ditetapkan sebagai kawasan kars tapi juga ada unsur-unsur lain seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Sayurah Mahdi seperti itu nah itu itu jadi pertanyaan kita cukupkah kars ini diatur oleh SDM saja atau perlu melibatkan kementerian lain seperti itu untuk mengatur kawasan ini seperti itu karena bagaimanapun penetapan kawasan kars ini kan kalau saya boleh lihat Permen SDM 17 2012 itu kan santolan hukumnya ke Undang-Undang Tata Ruang dan Undang-Undang Likonan Hidup bukan beda dengan KPN SDM 456 yang tahun 2000 itu memang dia santolnya ke Undang-Undang Pertambangan seperti itu itu juga akan menjadi bahasan juga apakah cukup seperti itu saya harapnya berharapnya oke lah memang selama ini regulasinya yang ada memang dari SDM oke kita kita hormati itu tetapi saya harap sebagai orang yang memang berangkat dari tadi rasa kemanusiaan dan keinginan tahuan saya berharap juga kedepannya ini lebih banyak mempertimbangkan aspek-aspek yang di luar aspek fisik saja mungkin itu saja Mbak Iren terima kasih atas waktunya terima kasih terima kasih Mas Abe atas penjelasannya mungkin kita bisa masuk ke sesi diskusi langsung saya akan izin untuk para pembicara untuk boleh di-unmute masing-masing mic-nya lalu mungkin bisa dimulai dulu karena waktunya sudah melewati jadwal yang seharusnya mungkin kita bisa diskusi langsung dari pertanyaan Mas Abe itu kali ya untuk Pak Tantan karena Ibu Andiani sudah izin meninggalkan ruangan ini tadi halo Pak Tantan halo Pak Tantan ya eh maaf ada oke mungkin bisa bantu jawab pertanyaan Mas Abe mengenai apakah dari menurut Pak Tantan sendiri apakah kawasan kars ini harusnya diawasi oleh satu kementerian saja atau bagaimana baik terima kasih Mbak Irin jadi menarik sekali apa yang disampaikan Mas Abe sebenarnya saya setuju bahwa kawasan kars itu pengelolaannya adalah terpadu jadi kita sesuai dengan kewenangan atau tanggung jawab kita di Badan Geologi Kementerian SDM itu ya karena basic kita adalah kegeologian jadi yang kita kaji adalah ya kegeologian jadi wadahnya terus wadah itu terisi oleh air diatasnya ada apa yaitu urusan yang lain lagi gitu kan di dalam air seperti apa itu mungkin teman-teman seperti Mas Cahyo gitu makanya kita sebetulnya dari awal inisiasi RPP ekosistem kars itu kita mendukung kita selalu hadir terlibat dalam pembahasan gitu dan kita pun sudah memasukkan ini ada kriteria teknis dari sisi fisik berdasarkan capman yang sebelumnya dan sebetulnya itu sudah kita masukkan namun ternyata seiringan berjalannya waktu itu ya kita melihat sendirilah bahwa sudah sampai ke level yang lebih tinggi mentok lagi mentok lagi itu mungkin yang perlu didukung itu sebetulnya jadi tetap bahwa kami di badan geologi tidak punya kewenangan terkait dengan flora fauna karena itu kami tidak ada ilmunya terkait mas cahaya yang lebih istilahnya mumpuni lah terkait itu gitu ya jadi kita bergerak sesuai dengan kewenangan saja gitu namun untuk pengelolaan kawasan kars better management of kars itu emang harusnya emang terpadu gitu dan mungkin saya menyebut baik apa yang disampaikan mas Abe bahwa kita di dalam penetapan KBAK sebetulnya data-data faktual di lapangan itu sangat dibutuhkan kami juga kadang suka berkoordinasi mas Abe dan mas Chahyo terkait dengan adanya data dan informasi di CAVORID betul gak mas Abe ya ya betul Pak nah itu jadi kami itu ke depan ya sebenarnya ingin berkolaborasi kami punya data terus kemudian teman-teman ISS ISS segala macam pecinta lingkungan itu punya data bagusnya kita masukkan ke dalam satu wadah supaya semua itu tahu gitu kami ingin ke depan seperti itu kami dari badan geologi sudah menjadi wali data sebagai KBAK gitu nah didukung dengan data informasi dari teman-teman itu kita juga ada hasil lab juga ya kita ingin memasukkannya ke dalam database tersebut gitu ke depan mungkin kita bisa kolaborasi terkait dengan database itu mungkin ya nah kemudian terkait dengan penetapan KBAK di Bogor jadi atau penetapan KBAK lah di dalam prosesnya kita sebetulnya sudah melibatkan teman-teman stakeholder semua gitu pada saat mulai usulan itu kan pemerintah daerah karena tadi yang di awal saya sampaikan bahwa KBAK ini bottom up jadi agar apa agar pada saat setelah ditetapkan itu menjadi acuan oleh pemerintah daerah di dalam revisi atau penyusunan RTRW-nya gitu karena di RTRW itu KBAK masuknya ke dalam kelasan lindung geologi dan disitu menjadi lindung gitu kan bahwa kalau di RTRW sudah lindung berarti sudah tidak bisa diapapakan dan sudah tidak bisa dikeluarkan izin lingkungannya atau izin lokasi lah seperti itu gitu nah mungkin sekarang banyak terjadi permasalahan-permasalahan ya sebaiknya dikawalnya adalah pada saat amdalnya gitu gitu nah kemudian tadi masalah data jadi KBAK itu bukan seperti kitab suci ya jadi KBAK bisa direvisi asal ada data faktual di lapangan dan disampaikan kepada kami melalui pemerintah daerah bagusnya seperti itu karena pengusulan dari pemerintah daerah yang mengusulkan pemerintah daerah itu sampaikan ke badan geologi dan kita akan tindak lanjuti gitu karena ya sampai saat ini prosesnya seperti itu agar apa agar pada saat nanti ada penetapan itu ya diacu oleh kalau kita menetapan terus dibiarkan begitu saja kan percuma juga gitu makanya kita karena dasarnya itu undang-undang penetaan ruang kemudian di PPRTRWN masuknya ke dalam regulasi itu di RTRWN atau di RTRW Provinsi maupun KB Paten Kota jadi usulan tetap bagusnya di daerah namun untuk penyelidikan kita bisa berkolaborasi sebetulnya untuk penyelidikan inventarisasi identifikasi kawasan KARS untuk menjadi KBAK nantinya kita bisa berkolaborasi tadi di dalam kalau usul juga ada ada pelaksana bisa bekerja sama dengan pihak lain gitu kan pihak lain itu bisa siapa saja ya tergabung di dalam penelitian pusat daerah maupun badan usaha kan gitu jadi itu sebenarnya bisa masuk di situ dan pada akhirnya pada saat FGD itu keterlibatan semua stakeholder itu kita tampung semuanya bahkan pada saat kita sudah melakukan verifikasi kemudian ada informasi data baru kita tunggu beberapa waktu agar data itu disampaikan kepada kami gitu melalui ya merupakan daerah agar resmi gitu kan data itu resmi ada teknologisnya seperti itu jadi terarsipkan dengan baik gitu Mbak ini ada beberapa pertanyaannya dari peserta juga kalau tadi dari Mas Abe tapi mungkin berhubungannya juga dengan Pak Tantan jadi ada pertanyaan dari Najar bagaimana implementasi Perpres nomor 60 tahun 2020 terkait pasal 13 44 dan 54 apakah berlaku surut ya baik jadi terkait Perpres Jabodabek Punjur ini ya sebenarnya ini terbit sebelum kita tetapkan KBAK itu sudah kita sampaikan indikasinya seperti apa jadi makanya di dalam pasal 54 terkait kawasan hidung geologi itu itu sudah masuk informasi-informasi terkait dengan KARS ya namun untuk Kelapa Nunggal itu di Tata Ruang itu sebagai kawasan pertambangan kalau nggak salah ya di RTRW Kabupaten jadi ya mungkin kembali lagi itu ke masalah regulasi pengaturan di daerah sih sebenarnya tahun saya seperti oke lalu ada satu pertanyaan lagi Pak mengenai kebijakan dan tindak lanjut seperti apa dari pemerintah baik pusat maupun daerah dan lembaga yang berkompeten atas masalah kawasan atas permasalahan permasalahan yang sering terjadi di kawasan KAS ini karena masyarakat awam mungkin seperti termasuk kita juga banyak yang belum tentu paham mengenai ini jadi bagaimana kira-kira kebijakan dari ulangi ulangi gimana kebijakan dan tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat mungkin dari kementerian atau mungkin dari pihak-pihak yang memang dalam tanda putih bertanggung jawab untuk dalam pengelolaan kawasan KAS ini ya mungkin sebetulnya kami nafasnya bahwa dengan penetapan KBAK itu kita bisa menjebatani antara mana yang harus ditetapkan atau perlindungan dan mana yang dapat dibulidaya sebenarnya itu sih intinya itu cuman kan di dalam prosesnya kita masih perlu perbaikan-perbaikan ya saya akui dan untuk data-data makanya kita terbuka data-data yang valid di lapangan disampaikan ya pada saat FGD atau itu disampaikan bagusnya secara tertulis ke pemerintah daerah langsung kepada kami dan bisa juga disesekan langsung ke kami gitu sebenarnya seperti itu jadi agar sebelum pemerintah daerah nyampaikan ke kita kita sudah dapat dan kita bisa langsung kolaborasikan gitu kan seperti itu sih jadi sebenarnya jadi sebenarnya masyarakat awam sendiri atau mungkin pegiat-pegiat yang fokus pada kawasan KAS ini juga sebenarnya bisa menyampaikan bisa mengenai data-data data-data yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat untuk dalam menentukan KBAK itu sendiri bisa melalui diskusi-diskusi yang ada seperti itu ya terus ini terkait dengan Mas Abe ini ada di penduduk 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 jauh-jauh dari Paris hadir ikut acara ini beliau adalah geologis senior geologis merdeka jadi ya mungkin memang mata air dan mulut gua yang diplod Mas Abe yang ditukarkan bersama Alten KBAK menunjukkan masih ada masalah penentuan KBAK last dari masalah bisnis politisnya keterlibatan masyarakat terutama para penggiat data independennya jadi sangat penting untuk dijadikan keharusan untuk dilibatkan dalam penduduk tersebut pemerintah sendiri tidak mungkin bisa meng-cover data sebegitu luas dengan resursus yang ada dan dana yang ada ya emang itu setuju kami sehingga ya tadi yang kami sampaikan ada ide bahwa kolaborasi itu sangat diperlukan jadi penyeldikan itu badan geologi bisa melaksanakan dan pemerintah daerah kemudian stakeholder yang lainnya kemudian data itu dikolaborasikan namun data-data yang valid ya jadi kalau gua itu ukurannya 1x1 ya 1x1 5x5 ya 5x5 gitu kan mulut gua-nya seperti itulah maksud saya itu jadi alam tidak akan selalu jujur lah seperti itu jadi datanya faktual di lapangan ya disampaikan saja oke mungkin ini kita ada mas Petra Sawacana yang mengacungkan tangan bisa saya unmute nanti disampaikan langsung ya pertanyaannya untuk siapa mas terima kasih mbak saya cukup mengamati ya karena perjalanan kita di gunusan kar sini kan suatu proses yang panjang saya pertama mau memberi masukan terkait dengan teman-teman di kota lingkung satu ketika teman-teman berbicara untuk melindungi kawasan kar terutama kota lingkung ya itu ada satu hal yang bisa dinegosiasikan terutama terkait dengan bagaimana pihak industrimen punya komitmen atas perlindungan kawasan kelingkung nah industrimen itu juga sudah berinvestasi besar di pati di kendeng itu untuk menggarap ekosik wisata gua karena memang mereka mau mendirikan pabrik semen baru di sana artinya sebenarnya itu bisa dinegosiasikan nah tapi ketika melihat data-data yang disampaikan mas Abe tadi itu perlu menjadi pertimbangan gitu bagaimana penentuan kawasan kars tadi terkait dengan mas Santan menyampaikan bahwa merekomendasikan soal data nah ini data ini juga menjadi perdebatan yang panjang gitu ya saya ingat waktu jaman jaman tahun 2006 gitu ya ketika kami speologi itu menyampaikan bahwa urusan kars itu urusan data gitu ada data gua mata air itu menjadi perhatian semua pihak nah tapi pada saat itu kita sudah memberikan data gitu ya dalam PSGD di kebadan geologi ke pemerintah daerah gitu ya waktu masih rame-rame awalnya masih ada kekosongan kebijakan gitu dan data itu ternyata tidak cukup kuat gitu ya untuk dibuktikan dibuktikan dalam arti bagi badan geologi untuk menjustifikasi bahwa data itu benar seperti yang disampaikan mas Tantan tadi gitu kalau 4x4 1x1 itu harus sesuai gitu ya nah ini persoalannya itu lebih pada ketika di capman 1456 itu saya pikir kebijakannya itu lebih lebih mengakomodir konteks kars gitu karena disana bukan hanya bicara fisik tapi bicara ekosistem juga gitu tapi undang-undang KB permen SDM 201456 itu di bawah undang-undang pertambangan nah sementara ini tadi mas Habe menyampaikan bahwa permen SDM ini ini berada di bawah undang-undang kata ruang dan lingkungan hidup jadi artinya ada kewenangan kewenangan lain gitu ya karena kalau secara geologi ya saya sebagai orang yang mendalami ilmu geologi dan biologi sama seperti Mas Kabe kemudian mempelajari proses yang berjalan perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi sebenarnya itu lebih pada bagaimana kebijakan itu mengakomodir kepentingan dari industri gitu ya industri dalam hati semen nah kalau kita mau proyeksikan lagi sebenarnya seberapa butuh sih semen di Indonesia gitu ya apakah kita butuh pabrik semen gitu ya sehingga sekarang kenapa ketika bicara kawasan cars itu selalu ada penolakan dimana-mana gitu ya artinya ini ada hal yang masih belum selesai gitu terkait dengan kawasan cars itu sendiri karena kan banyak kewenangan gitu yang harus ambil bagian di dalamnya nah KBAK ini sebenarnya kan mengisi kekosongan itu gap itu gitu sehingga memang tadi sampaikan itu sangat fisik gitu tapi kalau kita bicara cars kita bicara ekosistem kawasan cars nah ketika kita bicara ekosistem kawasan cars itu data mata air data gua data yang sampilkan mas abe tadi itu menjadi krusial gitu makanya sebenarnya kalau yang tadi mas tantan sampaikan harus dilaporkan disampaikan gitu itu dari tahun 2006 saat proses kebijakan itu baru mulai itu kita sudah melakukan mulai dari yang Jawa Tengah gitu yang sampai pernah KBAK Gombong kemudian KBAK apa namanya Gunung Sewu gitu ya itu semua data kita berikan waktu itu saya ingat ininya kan Badan Geologi kan selalu dengan ini ya tim UGM ya tim KARS speologinya UGM gitu nah disitu juga terjadi apa namanya perdebatan yang cukup panjang gitu terkait dengan RPP KARS ini gitu sampai makanya sampai sekarang RPP itu tidak ada karena memang amanatnya itu RPP KARS itu langsung di bawah undang-undang gitu ya sementara ini Permen yang kemudian mencoba mengisi gap kekosongan dengan KBAK ini nah ketika bicara KARS artinya aspek-aspek lain ini yang belum dimasukkan gitu bahkan di Capman 1456 itu dulu aspek-aspek biologi gitu ekologi itu sudah dimasukkan gitu ya walaupun dia di bawah undang-undang pertambangan nah kalau melihat dari kasus Kuta Lingkung ini saya berapa kali sering ditanya gitu ya terkait dengan apa hubungannya KBAK dengan UP tadi Mas Abe juga sudah sampaikan bahwa dari tahun 75 Indosemen itu sudah ada di sana gitu ya dengan UP gitu baru KBAK menyusul gitu dan itu kan baru beberapa bulan ya dari tahun lalu ya itu KBAK nya itu baru nah sebenarnya mencermati ini ada sebenarnya kebutuhan perlibatan itu bukan hanya sekedar apa ya bukan hanya sekedar ikut dalam FGD gitu tapi lebih pada bagaimana masyarakat itu mendapatkan manfaat atas nilai KARS itu sendiri gitu karena kan kalau badan geologi itu melekat di SDM nah sementara SDM itu juga punya ini ya terkait dengan tadi pemanfaatan dan perlindungan nah ini yang tidak pernah ketemu gitu menurut saya kalau untuk teman-teman di Kuta Lingkung mungkin negosiasi perlu dilakukan gitu ya bagaimana melindungi Kuta Lingkung karena Indosemen itu sudah berinvestasi gitu di Tambak Kromo karena mereka membangun pabrik semen di sana itu masyarakat di sana itu didukung CSR untuk mengembangkan gua wisata gitu ya disitulah titik mula ada konflik gitu ya di Kendeng ketika ada apa rencana ini tapi saya malah justru heran gitu kenapa kalau di wilayah Kelapan Unggal sendiri itu harusnya lebih mudah gitu ya terakomodasi gitu gitu juga dengan yang di Aceh Amiang itu juga program CSR-nya untuk masyarakat di wilayah yang akan berdiri pabrik semennya Indosemen itu juga cukup ada program-program pemberdayaan yang perlu mungkin masyarakat di sana menawarkan bagaimana perlindungan yang dibahaskan terkait dengan nilai ekonomi kalau ditambang itu kan kelihatan berapa jumlah batu yang akan dihancurkan tapi kalau di masyarakat juga harus menunjukkan berapa nilai ekonomi dari wisata sehingga itu bisa menjadi satu apa namanya sepakatan yang bisa di ini dalam konteks pemanfaatan dan perlindungan mungkin itu dari saya mbak Irene oke mas Petra terima kasih untuk masukannya ini bisa menjadi mungkin bisa menjadi salah satu solusi yang bisa kita dapat dari malam ini karena ada pembicara yang tidak bisa hadir jadi salah satu saran dari mas Petra adalah melakukan negosiasi bukan selain diskusi juga melakukan negosiasi dan masyarakat bisa menawarkan aspek-aspek perlindungan yang berkaitan dengan nilai ekonomi karena memang yang merasakan langsung akibat-akibat dari itu mungkin memang masyarakat yang tinggal di sekitar itu ya lalu ada pertanyaan dari mungkin kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan dan tanggapan yang ada namun ada pertanyaan dari Wahyu dia menanyakan kalau dari sudut pandang kita sebagai manusia sebenarnya mana yang paling berharga apakah air bagi manusia kedua apakah karsnya itu sendiri ketiga apakah kars dan material lain yang sebagai bahan tambang lalu keempat kars sebagai sumber ekoturisme atau flora dan fauna yang hidup di wilayah kars lalu institusi manakah saat ini yang paling berwenang mengurus perihal ini apakah ada komponen penting lainnya yang juga penting untuk mengurusi kira-kira mungkin ini tidak bisa hanya dijawab oleh satu orang saja hanya tidak bisa dijawab oleh satu pembicara saja mungkin bisa dimulai dari Mas Cahyo dulu mungkin Mas Tantan menyuruh saya pertanyaannya susah ya saya tinggal nambahin Mas tinggal nambahin saya ditambahkan sama pembicara lainnya juga Mas kalau bicara nilai mana yang paling penting kalau masalah paling penting itu kan kita bicara kebutuhan primer kalau saya melihatnya ya air lah itu sumber kehidupan kalau saya melihatnya kehidupan tidak hanya dalam konteks kita sebagai manusia tapi juga konteks kita sebagai bagian dari ekosistem itu saya melihatnya begini kalau kita sudah sepakat dalam artian kars itu sebagai fungsi entah itu menata air menyimpan air atau apapun yaitu ya yang mungkin yang harus kita lindungi kars sebagai satu kesatuan utuh yang memiliki fungsi sebagai penyedia air mengatur air dan lain-lain seperti yang tadi disampaikan Mas Abe musim kemarau pun di gua-gua masih ada air nah kalau konteksnya flora fauna saya melihatnya kita itu kalau mengibaratkan saya itu mengibatkan kars sebagai fisik itu sebagai rumah rumah yang tentu akan menjadi hidup ketika ada orang atau penghuninya disitu kalau kita hanya bicara rumahnya saja tapi kosong kita tidak bicara orang yang hidup di dalamnya menata rumah itu kan bisa seenaknya tanpa esensi dari fungsi atau apapun dari ruangan yang ada di dalam rumah ini nah kalau dalam konteks saya sebagai orang yang bekerja di biologi ketika bicara kars kars ini menyediakan banyak jasa ekosistem konteksnya satu kesatuan utuh jasa ekosistem menyediakan air sebagai habitat berbagai jenis biota yang dia memberikan fungsi ekosistem kalau tadi dihitung misalnya apakah ada masyarakat yang mendapatkan manfaat dari keberadaan kars misalnya contoh apakah mereka harus beli air itu salah satunya yang paling mudah karena misalnya mata airnya kering di musim kemarau atau yang kedua misalnya apakah mereka mendapatkan manfaat dari sarang walet kita tahu sarang walet di guha gajah itu sangat besar apakah ada itu juga memberi manfaat ke masyarakat atau ada hal-hal yang lain dari sumber daya yang ada di kawasan kars itu memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat atau kalau mau misalnya agak ekstrim sedikit bagaimana kontribusi industri semen dalam konteks ini yang memanfaatkan hampir mungkin separuh kawasan kars yang di ekstrak untuk jadi semen itu apakah juga memberi manfaat ke masyarakat nah ini kalau mau dihitung win-win ekonominya apakah worth it ketika kita bicara memanfaatkan kars dalam konteks ekonomi jangka pendek misalnya pertambangan dan lainan atau kita berpikir ke depan bagaimana kita memastikan fungsi kawasan kars untuk menyediakan air bersih baik untuk minum maupun untuk persediaan air di persawaan saya kira itu saja ini ada satu pertanyaan lagi dari Nabila mungkin dia melihat ada ada yang kontradiktif mungkin ya dari keberadaan KBAK dengan dengan pemanfaatannya dia menanyakan tentang apabila kedepannya KBAK bisa diberlakukan dan mengurangi penerusahaan tambang bagaimana selanjutnya memasukkan kegiatan ke pencinta alaman dan pengembangan pariwisata lokal agar juga tidak merusak wilayah kars jadi seperti yang tadi telah disampaikan oleh Mas Cahyo di materinya bahwa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di kawasan kars seperti mungkin keping atau seperti telusur buama ataupun panjat tebing dan kegiatan-kegiatan lainnya juga memiliki resiko memiliki resiko terhadap kawasan kars itu sendiri kira-kira kalau dari para pembicara apakah ada yang berkenan untuk menjawab ini dari mungkin dari Mas Abe dan Kak Demang Pak Wahyu ya Pak Wahyu coba Pak Wahyu halo Pak Wahyu oke kalau Kak Wahyu sedang tidak ada mungkin Mas Abe bisa bantu menjawab juga sebagai yang sering bergiat juga di kawasan gua-gua ini itu Pak Wahyu sudah monitor seperti ini adalah satu pertanyaannya tentang pencinta alam memasukkan kegiatan pencinta alam dan pengembangan pariwisata lokal jadi ketika KBAK itu diberlakukan akan terjadi pembatasan-pembatasan terhadap kawasan yang dilindungi dan segala macamnya tadi lalu bagaimana memasukkan kegiatan ke pencinta alaman dan pengembangan pariwisata lokal agar juga tidak merusak wilayah yang ada terhadap oke terima kasih jadi sebenarnya untuk pengembangan pariwisata lokal dan kegiatan pencinta alam disini saya coba melihat dari berarti kan disini ada aspek ekonomi ada aspek ekonomi dan saya melihat contoh sebenarnya contoh-contoh teman-teman yang menggunakan aspek pariwisata seperti misalnya di Kebumen lalu di Jomblang itu itu adalah salah satu contoh contoh kegiatan pariwisata lokal yang sebenarnya menguntungkan tapi di sisi lain juga sebenarnya sebenarnya itu merugikan juga karena belakangan kalau kita lihat itu muncul lebih gimana ya mass tourism jadi itu sebenarnya yang perlu diperkuat sebenarnya adalah teman-teman bisa untuk mendorong ekoturism jadi bagaimana kita bergiat di berwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian alam karena ini adalah sebuah hal yang klasik sih klasik bagaimana kalau kita melestarikan alam juga sebenarnya itu akan menguntungkan bagi manusia dan juga tentunya untuk biodiversitas dan kalau kegiatan pecinta alam kalau menurut saya itu juga menjadi salah satu bisa aspek pendukung untuk memberdayakan masyarakat lokal untuk bagaimana meningkatkan literasi dan itu yang bisa diberikan dari teman-teman pecinta alam begitu sih mungkin bisa ditambahin di teman-teman lain oke terima kasih Kak Wahyu atas jawabannya mungkin dari Mas Abe ingin menambahkan saya kira sudah cukup ya oke oke ya halo boleh saya memberikan pandangan halo maaf suaranya putus-putus boleh boleh ya silahkan Pak tapi suaranya masih putus-putus oke kalau begini jelas oh ya oke terima kasih ini waduh saya senang sekali saya dari tadi ikuti ini ada ahli spilolog ada ahli geolog ada ahli ekolog dan lengkap di dalam hal di sini bahwa tadi juga sebenarnya Bandung itu dikelilingi oleh kar dalam foto saya mungkin bisa lihat ini Bandung dikelilingi oleh kar ini saya foto dikelilingi oleh gunung semua ada kar kami saya lari dari spilologo dengan dokter koh di di Bogor sering-sering mereka memperhatikan ekoturism ekoturism itu saya katakan definition dari saya ekoturism ekoturism itu adalah earth community organism between biotic and abiotic yang saling berkibermetik jadi ekoturism itu adalah satu conservation for tourism jadi tour itu sendiri bukan jalan-jalan tour itu membuat satu tour itu adalah satu tujuan institusionalnya adalah learn study insert kesalahan kita adalah dari social anthropologist of life yang tidak perhatikan dalam satu development dimana kita lihat di kampung-kampung sekarang rumah-rumah sudah dengan tembok-tembok padahal di Indonesia sampai ke atap juga pakai clay rusak padahal dulu zaman Belanda dia pakai sirap karena bisa renewable semua yang dipakai ini sekarang yang tidak bisa renewable harusnya di kampung-kampung itu pakai kayu saja juga tidak kalah indahnya dan tidak kalah eksotiknya kenapa di Eropa lantai semua pakai karpet karena kalau mereka pakai tile itu akan mahal sekali sekali tinggal pakai karpet pakai kayu apalagi maintenance-nya setelah mati kalau disini kita semua pakai karpet pakai tile sampai di maaf di desa-desa saya katakan orang Sunda saya ambil leweng kalau leweng itu rusak maka akan jadi leweng akan menjadi stupid menjadi gila leweng itu rusak maka orang sudah bisa jadi leweng bahwa di dalam hal ini bahwa geologi satu hal yang sangat penting karena dia akan memberikan satu prediksi-prediksi data-data dan cave kita disini sangat banyak kita mengetahui Vietnam mempergunakan cave yang bisa menghasilkan dari segi pariwisata yaitu di Halong Bay saya mengunjungi beberapa hampir saya kelilingi dunia melihat data-data ini bahwa kita mengelola pariwisatanya ini adalah tidak tepat sehingga banyak menjadi satu mis penyimpangan penyimpangan termasuk mereka berwisata di alam karena hubungan manusia itu manusia bisa berwisata jalan itu adalah hubungan manusia dengan alamnya hubungan manusia dengan manusia hubungan manusia dengan yang maha kuasa jawa barat dengan satu mungkin khususnya bagi mereka yang cave bisa ambil buku ini saya katakan buku kami geologi turism is not I say is a turism geologi ini kami telah buat tentang bagaimana bahwa geode di geode itu pasti ada satu resources satu resources punya aktivitas atau punya situasi dari situasi itu membuat event salah melakukannya maka dia akan rusak itu semua saya kira dari saya hanya menyampaikan bagian kecil saja dan saya cukup senang mendengarnya kepada para ahli menyampaikan hal-hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan khususnya bagi orang-orang di pariwisata di Indonesia yang melakukan pengelolaan pengelolaan di bidang pariwisata khususnya di dalam alam termasuk biologi Dr. Ko saya pertama kita di Bogor melakukan itu tetapi saya akhirnya lari lebih banyak konsen memperhatikan hal-hal yang lain terima kasih Irina bagus sekali presentasinya Pak Abe tadi juga Pak Tantang dari Geologi dari sana saya tahu ada Pak Pak Rul dulu semesteri jadi ada Pak Pak Terry ya kan ada semua orang-orang geolog saya cukup kenal sekarang ada Pak siapa sekarang ketua museumnya itu lupa saya ini bagus sekali bahwa Geo merupakan satu kekuatan karena manusia melakukan perjalanan di bumi bumi ini dirusak pariwisatanya rusak juga Pak Tantan karena manusia bukan jalan di space bukan di space jadi pengetahuan tentang Geonya orang pariwisata sangat lemah ya kan sehingga hanya mengetahui tentang hospitality saja tapi geo aspek sehingga oleh karena itu Indonesia mempunyai resources geo resources yang sangat luar biasa ini tidak di explore di dalam karena kalau produk tambang saya katakan kalau di eksploratif pasti dia terjadi decline resources tetapi produk pariwisata kalau tidak di eksploratif dia akan menjadi satu impotensi berbeda different different approach dan banyak sekali saya kira khususnya kita di Jawa Barat sangat secara kiumorfologinya sangat luar biasa dan sangat bisa secara modrat bisa dikunjungi tidak hanya berbentuk adventure adventure itu mungkin panjang tebing sekarang anak kecil juga bisa Pak Mayu jadi tidak selalu mengatakan itu adventure padahal anak kecil juga bisa kita bikin modrat kita bahkan terjun kita punya ini umpamanya terbang layang dan sebagainya di Sumedang yang punya metamal yang sangat luar biasa paling baik di dunia tidak pernah dimanfaatkan dari saya kurang lebih begitu Bu Irina saya kira potensi-potensi itu yang bagaimana dia bisa dari potensi alam Jio itu dikemas menjadi produk turistik tapi salah produknya jadi yang enak juga terima kasih Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam dengan Kuta Lingkung Mbak jadi seperti yang disampaikan Mas Petra jadi mungkin Indosemen kerjasama dengan Indosemen emang perlu terus didina lagi antara masyarakat sekitar dengan Indosemen jadi karena di Cirebon itu ya ada CSR untuk wisata kan air panas dan gua untuk keramat lah seperti itu jadi saya pikir untuk Kuta Lingkung pun bisa seperti itu namun pendekatan-pendekatannya yang istilahnya lebih bijak lah antara kedua belah pihak sehingga di satu sisi kita menghargai IUP-nya Indosemen dan dihargai juga oleh undang-undang tapi di sisi lain masyarakat masih bisa melakukan aktivitas terkait dengan panjat tebing di Kuta Lingkung itu dan saling menjaga juga lah saling menjaga jadi kalau kedua-duanya tidak bertabrakan mungkin bisa jalan berbarengan kemudian kaitannya dengan ini jadi untuk dari Mas Deden dari Mas Deden dari Mas Deden disini kita sebetulnya untuk kolaborasi terkait akademisi itu sudah kita ribatkan sebenarnya dari dulu juga namun itu mungkin masih perlu peningkatan teman-teman dari ISS ASC juga kita selalu melibatkan tetap masih perlu optimalisasi untuk kaitannya dengan kolaborasi ini kemudian kaitannya dengan KARS karena KARS itu larinya dari tata ruang tata ruang itu oleh Undang-Undang Penataan Ruang jadi apabila ada yang melanggar jadi KBAK itu dilanggar ya ininya pidana jadi gitu jadi pihak yang berwenang akan menindak terima kasih terima kasih oke mungkin itu bisa menjadi closing statement dari Pak Tantan saya akan meminta untuk para pembicaraan untuk memberikan kata penutup mungkin masing-masing satu menit aja cukup ya karena waktunya sudah mepet sebelum saya nanti akan mencoba merangkum apa-apa saja yang kita dapat dari diskusi kali ini mungkin bisa dimulai tadi Pak Tantan sudah dari Mas Cahyo pagi kalau saya closing statementnya hampir ini aja kalau KARS itu kan bagaimanapun tempat masyarakat setempat berinteraksi dengan alam untuk berjocok tanam dan lain-lain sekarang kita bagaimana mengedepankan fungsi KARS itu untuk masyarakat setempat kalau memang ada hal yang pemanfaatan lain yang memang tidak apa langsung berimbas ke masyarakat mungkin ya kita harus itu tadi menjadi membuat ruang diskusi bukan ruang negosiasi kalau saya lebih senang ruang diskusi untuk bisa saling memahami seperti yang tadi disampaikan Mas Tantan supaya ada titik temu bagaimana semua masing-masing pihak mendapatkan manfaat yang besar atau yang baik-baiknya dari kawasan KARS itu aja sih Sipipu Pak Tantan terima kasih Mas Cahyo mungkin selanjutnya ada dari Kang Onang halo Kang Onang masih di sini masih ya mungkin Kang Onang bisa kasih kata penutup sekitar satu menit kira-kira apa yang diharapkan apa yang apa yang akan dilakukan dari Kang Onang dan masyarakat silahkan Kang sebenarnya dengan adanya sekian banyak pemaparan dan penjelasan yang sudah dipampatkan sama Pak Tantan juga Kang Wahyu saya sangat senang bahkan dengan adanya pengetahuan pengetahuan yang beliau sudah pampatkan diantaranya dua apa KARS itu adalah kawasan KARS itu memang bagian yang harus dilindungi secara hati nurani juga namun tetap pemanfaatannya untuk kami selaku warga lingkungan itu akan lebih bermanfaat lagi jika kawasan itu akan menjadi tempat wisata jadi ada efek positifnya juga disamping kalau misalkan itu daripada menjadi kawasan tambang yang hanya akan menguntungkan pribadi perusahaan gitu kalau misalkan dijadikan obyek wisata nanti mungkin banyak warga sekitar itu yang diuntungkan jadi harapan saya sih menjadi adanya KARS Kelapa Nunggal yang yang saya berfokus ke Kutarikun dulu ya itu menjadikan satu alam yang dilindungi dan kesetarikan yang tetap akan dijadikan tempat wisata untuk wilayah mungkin efeknya akan bisa dinikmati oleh bersama seperti itu aja terima kasih untuk Kawahiu mungkin untuk closing statementnya untuk closing statementnya kembali lagi ya untuk kawasan KARS Kelapa Nunggal seperti yang Mas Cahyau bilang tadi ini adalah bisa kita kedepankan kepentingan masyarakat setempat ya kita teman-teman pecinta alam ini kita bisa berkolaborasi berkolaborasi dengan teman-teman peneliti teman-teman penggiat lainnya untuk bagi memanfaatkan Kawah Sankars yang bisa bermanfaat bagi manusia dan juga tetap memperhatikan aspek kelestarian dan keberlangsungan biodiversitas yang ada di Kawah Sankars terima kasih itu aja oke lalu terakhir dari Mas Ardek baik terima kasih Kars itu memiliki spektrum manfaatan yang sangat luas selain sebagai mineral industri juga memiliki fungsi yang lebih penting yaitu sebagai kawasan penangkap air dan selama ini kita selalu lupa bahwa batu gamping ini adalah mineral yang cukup langka sebenarnya kalau kita mau mengakui itu dengan jujur jangan sampai Indonesia itu mengulangi kasus di Batubara seperti itu dimana kita dengan pedenya mengekspor batubara kita ke Cina yang memiliki cadangan 40 kali lipat lebih banyak daripada negara kita nah ini jangan sampai terjadi di kawasan karena setelah selesai dimanfaatkan habis tidak bisa ditubuhkan kembali dalam waktu yang singkat kemudian yang kedua adalah mumpung saat ini adalah masa-masa dimana produksi semenasional oversupply atau overproduksi saya sih berpikiran alangkah lebih baik jika kita mendorong adanya moratorium penambangan di Batu Gamping dan waktunya itu kita manfaatkan untuk melakukan pendataan sebanyak-banyaknya jadi dengan cara apapun dengan cara berkolaborasi dengan berbagai macam instansi jadi saya kira itu yang penting kita lakukan dalam waktu dekat ini yang terakhir kawasan Kars itu kalau untuk kasus CITREP sudah pernah ada penelitian bahwa kawasan Kars yang sudah ditambang dan yang setelah ditambang itu memiliki kemampuan yang beda untuk menyerap air jadi sehingga sekali lagi tolong hati-hati memanfaatkan kawasan Kars karena ada masyarakat yang hidup di sekitarnya mungkin itu terima kasih selamat malam ekstrimnya ibu pokoknya kalau punya kawasan Kars tidak boleh ditambang nanti jadi asam padi habis ikan mati karena dia mempunyai untuk pH balance itu mungkin Pak Tantan Pak Cahyo Pak Abe dan pecinta-pecinta alam must be total protect untuk Kars area terima kasih terima kasih Pak Niko oke mungkin saya mau mencoba menyampaikan pesan-pesan dari para pembicara disini bahwa sebenarnya kita sudah mendapatkan berbagai informasi yang sangat berharga ya mengenai kawasan lindung geologi mengenai dari sisi karsnya sendiri mengenai kita bisa melihatnya dari sisi faunanya juga dari Mas Cahyo tadi lalu kita bisa melihat sudut pandang masyarakat dari Kang Onang dan bagaimana sebenarnya hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kawasan kars juga bisa membangun karakter yang baik bagi anak-anak maupun kita sebagai orang dewasa gitu namun perlu diketahui juga perlu disadari juga oleh kita bahwa kawasan kars ini merupakan kawasan yang unik dan terbentuk dalam waktu yang sangat lama jadi dia tidak bisa selalu tidak bisa cepat pertumbuhannya dan kita tidak bisa karena dari itu kita tidak bisa memanfaatkannya secara eksploitatif jadi kita perlu memperhatikan berbagai aspek yang cukup rumit dan bukan jalan yang mudah karena kita harus memperhatikan dari segi lingkungannya sendiri dari segi masyarakat yang tinggal dan segi kebutuhan kita juga sebagai manusia seperti yang tadi telah disinggung oleh Pak Niko bahwa kita manusia juga masih membutuhkan beberapa hal yang dihasilkan oleh kawasan kars namun perlu menjadi catatan bahwa saat ini kebutuhan kita terhadap hal tersebut sedang berlebih seperti tadi Mas Abe sampaikan dan perlu dilakukan pendataan lebih lanjut dan penelitian agar kita sebagai manusia juga bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan gitu ya lalu sebagai highlight mungkin ada masukan dari dokter Andang Bahtiar mengenai data gua dan mata air yang ditampilkan tadi bisa menunjukkan masih adanya masalah teknis dalam penetapan KBAK untuk itu perlu dilibatkan berbagai pihak untuk diskusi akan baiknya nanti gimana akan win-win solution yang bisa kita dapatkan karena memang kompleks ya untuk permasalahan ini mungkin itu dari saya dari Mas Puput mungkin akan ada tambahan tambahan enggak ini hanya terima kasih saja ke semua pihak yang sudah membantu pelaksanaan diskusi kita malam ini ya tentu terima kasih sekali lagi ya ke Ibu Andiani Kapus atau Kepala Pusat Air Tanah Badan Geologi Mas Tatan juga dari Mas Tantan kemudian Mas Cahyo Kang Onang Kang Demang atau Wahyu Adityo Projo dan juga Mas Abe Rodial Palah terima kasih atas partisipasinya tentu informasi yang disampaikan tadi sangat berharga dalam rangka menggali lebih jauh bagaimana mensikapi untuk pengelolaan kawasan bentang alam Kars Kelapa Nunggal atau KBAK Kelapa Nunggal yang berkelanjutan tadi juga disampaikan bagaimana kita lebih melibatkan banyak pihak banyak pihak itu tidak hanya pihak tertentu saja tetapi juga dalam hal ini masyarakat setempat itu satu kemudian juga ahli-ahli yang terkait apalagi Speloh Spelolo kemudian juga Geolo dan banyak lagi yang kira-kira sangat berperan dalam konteks untuk pengembangan kawasan Kars yang berkelanjutan terakhir juga terima kasih ya kawan-kawan yang secara teknis membantu Rekan UTA Amel Demang dan juga Irin sendiri nah diskusinya akan masih berlanjut tentu ya ini masih awal mudah-mudahan di masa yang akan datang nanti juga bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih konkret dalam rangka menjaga keberlanjutan kawasan Kars di Indonesia dan terutama lagi kawasan bentang alam Kars Kelapa Nunggal mungkin itu terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam hal pelaksanaan diskus kita kali ini terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya ucapkan untuk seluruh peserta yang hadir tadi saat ini ada 74 orang yang bergabung dalam ruang tim ini tadi sempat sampai 100 terima kasih juga untuk para pembicara Mas Abe Mas Yahyo Pak Tantan dan Ibu Andi Yagi Mas Wahyu Kang Onang terima kasih banyak mungkin kita nanti bisa di kesempatan berikutnya kita mungkin bisa berdiskusi dengan lebih banyak pihak yang terlibat mungkin untuk sebagai penutup kita bisa menunjukkan videonya untuk foto bersama Mas Tantan jangan lupa salah untuk Pak Kaban ya Pak Saleh Abdurman ya siap Pak siap terima kasih kita foto bersama ya satu dua tiga bentar masih ada tiga halaman Mas 70 yang standby 70 Pak Tantan ayolah mainlah ayo siap siap Mas Abe ke Manggarai ayo Mas nunggu COVID tapi nunggu COVID oh ya siap siap tapi tungguin nggak pergitor nanti malah oke bisa ekspedisi besar itu makasih semuanya pandang makasih pandang pandang makasih makasih teman-teman makasih makasih mohon pamit dulu semuanya ya terima kasih bye